9 Star Hegemon Body Art Season 149 Bab 1481, Buku Kematian Long Chen sangat terkejut melihat orang-orang mendukungnya. Dia tidak berteman dengan mereka, jadi dia merasa itu hampir tidak terbayangkan. Long Chen, aku percaya padamu. Dari tanah air timur ke dataran tengah, Anda bertempur dalam pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, mempertaruhkan nyawa Anda untuk melindungi saudara-saudari Anda bahkan tanpa cemberut. Anda adalah kebanggaan bagi kami, orang-orang tanpa latar belakang. Bagaimana seseorang yang sangat peduli tentang hubungan menghancurkan sekte mereka sendiri? Anda pasti dituduh salah, memprotes seseorang. Hanya dalam beberapa tahun sejak tiba di Central Airlines, Long Chen telah bertempur dalam pertempuran besar berturut-turut yang mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Khususnya, pertempuran di Laut Timur, Bangsa Kunogrensia, dan Gunung Roh Iblis. Sekarang, namanya dikenal di seluruh wilayah Suan Timur. Long Chen sudah lama menjadi idola para murid yang berasal dari latar belakang biasa. Melalui kerja kerasnya, dia telah berubah dari manusia biasa ketinggi badannya saat ini. Dia telah tumbuh menjadi legenda. Dibandingkan dengan para jenius yang mengandalkan kekuatan sekte mereka atau koneksi keluarga mereka, mereka merasa lebih berhubungan dengan Long Chen dan merasa lebih kagum padanya. Hanya saja dibandingkan dengan para ahli yang cemburu dan dengan demikian membencinya, jumlah mereka terlalu sedikit. Kalian semua sudah gila. Apakah Anda ingin mendukung Iblis Pembunuh? Apakah kamu ingin mati bersama Long Chen? Raung seseorang pada orang-orang yang mendukung Long Chen. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan meminta Anda untuk tidak lagi berbicara dan mundur sedikit. Akan lebih baik jika Anda tidak disiram dengan darah. Long Chen menangkupkan tinjunya ke mereka. Dia tidak membutuhkan bantuan mereka. Jika mereka menjadi terlalu bersemangat, mereka mungkin membuat orang lain marah. Jika mereka tiba-tiba diserang oleh kerumunan, dalam adegan kacau seperti ini, dia tidak akan bisa melindungi mereka. Dia akan merasa bersalah membunuh orang-orang yang mendukungnya, jadi dia hanya membutuhkan mereka untuk mendukungnya. Dia tidak menginginkan bantuan mereka. Namun, tangisan mereka sedikit menghibur hatinya. Sedikit kehangatan ini sangat menyentuh dalam situasi khusus ini. Sombong. Berhenti di sana. Sudah waktunya bagimu untuk menghadapi cobaanmu. Pria parubaya dengan labu tiba-tiba menghilang, muncul di depan Long Chen. Kalimat pertamamu benar, jadi aku tidak akan membalasnya. Yang kedua Anda akan ditentukan oleh kekuatan Anda. Adapun kalimat ketiga Anda, seseorang yang dapat mengadili saya belum lahir. Long Chen tersenyum dingin dan terus maju, langsung menuju pria parubaya. Suara Long Chen penuh percaya diri, dan dia bertekad untuk maju terlepas dari rintangan apapun. Keyakinan itu membuat kata-katanya tidak diragukan lagi. Bocah sombong, karena kamu menolak untuk mengubah cara kamu, jangan salahkan aku karena kejam. Pria parubaya itu menamparkan labu, dan tanda-tandanya menyala. Sinar cahaya ditembakkan, berubah menjadi jutaan bilah tajam. Masing-masing bilah ini merobek ruang dengan suara melengking yang tidak menyenangkan. Orang-orang yang menyaksikan semua merasakan hawa dingin. Aura tajam yang berasal dari bilah ini membuat kulit mereka menjadi dingin. Benar-benar munafik, apakah saya mengubah cara saya atau tidak, Anda masih akan menyerang, dan sekejam mungkin. Jika Anda ingin menyerang, maka serang saja. Apakah Anda harus membuat alasan? Ejek Longchen, dia menginjak tanah, terbang ke udara dan menghancurkan pot itu. Bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh pot. Pedang yang sangat tajam itu tidak dapat merusak pot yang tampaknya biasa ini. Panci itu benar-benar harta yang tak ternilai. Orang-orang menatap pot itu dengan keserakahan. Huff, jadi bagaimana jika kamu memiliki harta yang tak ternilai? Berapa banyak yuan spiritual yang mungkin Anda miliki untuk menggunakannya? Biarkan saya melihat bagaimana Anda berencana untuk memblokir pedang terbang tak berujung saya. Pria parubaya itu mencibir, dan semburan pedang terbang tanpa akhir terbang keluar dari labu. Dia benar-benar bertarung dalam pertempuran gesekan dengan Longchen. Betapa tidak tahu malu, Master Grand God Island memainkan permainan gesekan melawan murid Jadekor. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri karena malu. Teriak seseorang dari kerumunan. Ekspresi pria parubaya menjadi sangat tidak sedap dipandang, tetapi dia bertindak seperti dia tidak mendengar karena dia tidak bisa terganggu. Sebenarnya, orang yang berteriak itu tidak ada di pihak Longchen. Sebaliknya, itu hanyalah masalah penonton yang ingin melihat lebih banyak kegembiraan. Dia dengan sengaja memprovokasi pria parubaya itu untuk membuatnya bertarung dengan kekuatan penuh. Jika seorang ahli bintang kehidupan berencana untuk perlahan-lahan melelahkan murid Inti Giyok sampai mati, pertempuran itu akan membosankan. Mereka ingin menyaksikan bentrokan yang intens. Bagi orang-orang ini, apakah itu pria parubaya atau Longchen yang meninggal, itu tidak masalah. Yang mereka inginkan hanyalah pertarungan yang menyenangkan untuk ditonton. Itu karena bahkan jika Longchen terbunuh, barang bagus yang dia bawa tidak akan menjadi milik mereka. Jadi sikap mereka cukup normal. Mereka tidak berani memprovokasi Longchen lagi, tetapi mereka tidak keberatan memprovokasi pria parubaya ini. Longchen memperbesar pot, membentuk perisai 30 meter di depannya. Tidak peduli bagaimana pedang terbang itu menyerang pot, pot itu tidak terluka sedikitpun. Sebaliknya, pedang terbang itu meledak satu per satu. Begitu saja, Longchen terus berjalan ke depan. Pria parubaya menghujani pedang terbang, tapi dia mulai mundur. Langit yang penuh dengan lampu terbang tampak mengesankan, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Longchen. Kamu master pulau doksit, apakah satu-satunya hal yang ada di dalam kotoranmu? Apakah Anda hanya memiliki kemampuan sebanyak ini? Jika Anda terus mundur, bukankah Anda akan mundur jauh-jauh dari kota Suan Timur? Mengejek seseorang dengan tidak sabar. Pada saat ini, berita bahwa Longchen ada di sini telah menyebar dari kota Suan Timur, dan empat formasi transportasi terus-menerus diaktifkan ketika kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengirim orang ke sini. Semakin banyak ahli bintang kehidupan berdatangan, dan ahli transformasi jiwa bahkan tidak lagi memenuhi syarat untuk mendekat. Mereka hanya bisa mundur ke kejauhan. Diam, aku hanya mencoba menangkap Longchen hidup-hidup. Li Qingshan, jangan bersikap sombong. Raung pria parubaya itu dengan marah. Bahkan Master Divine Wingate, Li Qingshan, telah datang. Tapi kenapa dia mulai berdebat dengan orang itu begitu dia tiba? Tanya seseorang. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Keduanya adalah rival. Karena tambang, mereka telah berselisih selama bertahun-tahun. Mempertimbangkan permusuhan mereka, menghina satu sama lain itu wajar saja, kata seorang penatua dengan acuh tak acuh. Tetua ini juga seorang ahli bintang kehidupan. Meskipun dia diambang kematian karena usia tua, matanya masih cerah. Longchen ini benar-benar jenius dari satu generasi. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu seperti menghancurkan sekte sendiri? Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Seseorang di samping tetua itu menggelengkan kepalanya. Selalu ada dua lapis perkataan seseorang. Bahkan jika seseorang percaya apa yang mereka katakan, apakah itu benar? Siapa tahu, penatua tersenyum sedikit, tapi itu agak menghina. Masalah utamanya adalah Longchen tiba-tiba muncul di sini di kota Suan Timur, dan sepertinya dia tidak berniat melarikan diri. Semua kekuatan besar akan segera tiba. Bukankah dia hanya meminta untuk dibunuh? Orang lain menggelengkan kepala, tidak bisa memahami Longchen. Menurut alasan, seorang murid kecil yang tumbuh di dunia sekuler dan berhasil mencapai ketinggian seperti itu pasti pintar dan tegas, jadi ini benar-benar bodoh. Atau mungkin dia punya tujuan lain? Tanya orang lain. Semakin banyak ahli berdatangan, dan kapal terbang bergegas dari segala arah. Kereta besar muncul bersama dengan magical beast terbang raksasa, mengelilingi langit. Para ahli telah mengepung kota Suan Timur sehingga tidak ada cara bagi Longchen untuk melarikan diri. Longchen terus maju dengan pot di depannya, sementara pria parubaya pembawa labu terus mundur saat dia menyerang Longchen. Dia tidak tahu bahwa Longchen tidak membuang-buang energi sama sekali untuk membela dirinya. Pertahanan bawaan pot lebih dari cukup untuk memblokir pedang terbangnya. Namun, saat dia maju, dia menerima transmisi spiritual, apakah kamu butuh bantuan? Longchen tersenyum saat menerimanya. Wajah tertentu yang dia kenali muncul di benaknya. Dia hanya pernah melihat orang ini sekali sebelumnya, dan dia pernah berada di bangsa kuno Grencia. Nama orang ini adalah Yue Mingxian. Longchen memanggilnya Tetua Ketujuh. Kembali ketika Longchen melihatnya saat itu, Penatua Ketujuh hanya berada di ranah transformasi jiwa. Tapi sekarang dia berada di ranah bintang kehidupan. Tetua Ketujuh, sudah lama sekali. Apakah Xiao Qian masih sehat? Apakah dia telah keluar dari pengasingan? Longchen mengirim kembali pesan spiritual. Xiao Qian telah keluar dari pengasingan, dan dia telah berhasil membangkitkan darah suci iblis asli, memberinya kekuatan yang luar biasa. Jika Anda dalam masalah sekarang, ucapkan saja. Seluruh ras iblis asliku akan keluar dengan kekuatan penuh untuk bertarung untukmu, kata Tetua Ketujuh saat dia bersembunyi di tengah kerumunan, menggunakan seni rahasia untuk berkomunikasi dengan Longchen. Saya belum membutuhkan itu, saya sengaja menggambar musuh saya di sini. Kali ini, saya ingin semua musuh saya di sini untuk membuat buku kematian, kata Longchen. Tapi, apakah kamu akan baik-baik saja? Tanya Penatua Ketujuh. Meskipun dia berada di ranah bintang kehidupan sekarang, melihat semua ahli yang kuat ini berkumpul di sini masih membuatnya merinding. Saya baik-baik saja, semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Tidak baik bagimu untuk terekspos, jadi teruslah berkembang dalam kegelapan. Jika suatu hari saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda, saya tidak akan bersikap sopan, kata Longchen. Baik-baik saja maka, Tetua Ketujuh diam-diam pergi. Hanya dalam waktu singkat mereka berkomunikasi, beberapa ahli di sekitar telah merasakan fluktuasi spiritual mereka. Qiyu Yang, kamu terlalu tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menghentikan murid Inti Giyok. Tapi jangan khawatir, kami akan datang membantu Anda. Petik 2 Tiba-tiba, tiga sosok menyerbu ke arah Longchen, semuanya ahli bintang kehidupan. Semua orang langsung menahan nafas. Bab 1482, Biarkan Festival Pembantaian Dimulai. Pakar 4 Lifestar menyerang Longchen pada saat yang sama, bersama dengan empat item ancestral. Cahaya membutakan dan tekanan kuat memenuhi dunia. Longchen, kamu terlalu sombong. Apakah Anda meremehkan semua pahlawan dunia? Hari ini, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Seorang ahli Lifestar bersenjatakan pedang adalah orang pertama yang mencapai Longchen. Kamu pikir kamu adalah pahlawan dunia. Ejek Longchen. Saat pot memblokir serangan dari depan, dia berbalik, mengirimkan satu pukulan. Ledakan. Tinju bersisik menghantam pedang itu. Cahaya yang membutakan meletus. Apa? Dia memblokir item ancestral dengan tangan kosong. Semua orang terkejut, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Item leluhur sangat kuat. Hanya sekte kelas satu yang bisa memilikinya, dan mereka akan menjadi milik master sekte. Tapi meski begitu, Longchen telah memblokir serangan dari item ancestral dengan tangan kosong. Di mataku, kalian semua hanya sampah. Satu-satunya perbedaan antara Anda adalah ukuran. Longchen tiba-tiba mengirimkan tendangan ke perut ahli pedang itu. Ngeri, ahli pedang dengan tergesa-gesa menarik kembali perutnya. Tapi dengan mundur seperti ini, kekuatan dari pedangnya turun tajam. Tidak baik, dia baru saja bereaksi ketika kekuatan di balik tinju. Longchen tiba-tiba meledak seperti gunung berapi. Ledakan, pakar bintang kehidupan hampir kehilangan cengkeramannya pada pedangnya. Kekuatan luar biasa mengirimnya terbang, dan dia mengiris seteguk darah. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Dia mengalahkannya dalam satu gerakan. Itu adalah pemimpin sekte dari sekte kelas satu. Apakah Longchen benar-benar menentang langit? Petik 2 Longchen tidak tahu siapa ahli pemegang pedang itu, tapi ada beberapa yang mengenalinya di kerumunan. Dan karena itu, mereka sangat kaget. Setelah mengirimnya terbang, Longchen mengambil pot itu. Itu tumbuh secara eksplosif, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Boom, boom. Dua item ancestral menghantam pot, tetapi dua ahli Lifestar yang menyerang malah terlempar kembali. Meskipun mereka tidak batuk darah, wajah mereka pucat karena kekuatan Longchen. Mereka telah melihat pertempuran Longchen sebelum mereka bergabung. Tetapi meskipun mereka telah siap, hanya sekali mereka menyerang secara pribadi mereka menyadari betapa menakutkannya Longchen. Panci itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Jika dia tidak memilikinya, dia akan mati. Gerutu seseorang di kerumunan. Pada saat ini, pot menjadi lebar 3000 meter dan menghantam ahli Lifestar yang membawa labu seperti bintang jatuh. Serangan ini benar-benar mengejutkan ahli itu. Longchen telah berputar di udara hanya untuk menyimpan energi untuk serangan ini. Saat pot jatuh, ruang berputar dengan liar, dan suara gemuruh yang intens terdengar. Ekspresi ahli Lifestar pembawa labu berubah. Saat itu juga, dia merasa dirinya dikunci dan tidak bisa mengelak. Langit dan bumi gemetar labu. Dia menamparkan labu ungu emas di punggungnya. Itu dengan cepat tumbuh lebih besar, dan aura samar dari kekacauan awal muncul. Itu berdiri di depannya seperti gunung besar. Ledakan. Cahaya ungu meledak, menutupi langit dengan kabut ungu. Surga, item leluhur dihancurkan. Teriakan kaget mulai terdengar dari para ahli bintang kehidupan. Penglihatan mereka paling tajam, dan mereka langsung menyadari bahwa kabut ungu adalah bubuk pecahan dari labu ungu emas. Labu itu adalah senjata inti dari Pulau Labu. Itu memiliki sejarah yang sangat kuno. Generasi master pulau yang tak terhitung jumlahnya telah memberinya makan, dan item leluhur biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan ahli bintang kehidupan, selama mereka tidak memiliki energi dao surgawi dari Empirins, hanya dapat melepaskan sejumlah kekuatan dari item leluhur, pikir Long Chen pada dirinya sendiri. Di dunia roh, ketika dia bertarung melawan Peng Wang Sheng, Peng Wang Sheng berhasil melepaskan kekuatan penuh dari item leluhurnya, menyebabkan potnya retak. Perlu waktu cukup lama untuk memulihkannya. Ada pun musuh yang dia lawan saat ini, meskipun mereka adalah ahli bintang kehidupan dan celestial yang kuat, mereka bukanlah Empirins. Ada perbedaan besar dalam kekuatan yang bisa mereka keluarkan dari item leluhur mereka jika dibandingkan dengan Peng Wang Sheng. Sekarang Long Chen menyadari bahwa semakin besar energi dao surgawi seseorang, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka keluarkan dari item ancestral. Ada pun basis kultivasi, itu adalah persyaratan dasar untuk menggunakan item leluhur. Tapi energi dao surgawi dapat menyebabkan perubahan mendasar pada item leluhur. Jangan terburu-buru untuk pergi, biarkan aku mengirimmu pergi, kata Long Chen. Ahli Lifestar yang labu baru saja meledak merasa kepalanya terbelah. Dia meratap sedih saat dia mundur. Mungkin itu karena implikasi dari memiliki item ancestral yang terkait erat dengan jiwanya hancur, tapi dia telah kehilangan arah. Alih-alih mundur ke arah yang berlawanan dari Long Chen, dia akhirnya pergi ke kiri Long Chen. Long Chen mengayunkan potnya sekali lagi, dan ahli Lifestar dipukul tepat di tengah tubuhnya, meledak. Pada saat yang sama saat tubuhnya meledak, Yuan spiritnya berusaha melarikan diri. Tapi sebelum bisa jauh, Long Chen mengangkat tangan kirinya dan menunjuk satu jari. Guntur berderak, jari petir. Sebuah panah petir ditembakkan dari jari Long Chen, menembus Yuan spirit ahli Lifestar. Teriakan menyedihkan datang darinya saat Yuan spiritnya meledak menjadi debu. Long Chen mengikat panci di punggungnya dan mulai berangkat lagi, melanjutkan langkahnya yang lambat di jalan. Dia bertingkah seolah dia bahkan tidak melihat tiga ahli bintang kehidupan yang terkejut di belakangnya. Ini, terlalu, terlalu sombong. Ketiga ahli Lifestar memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka gemetar karena marah karena dipandang rendah seperti ini. Mereka semua adalah orang-orang dengan status hebat, Tetapi Long Chen sama sekali mengabaikan mereka. Murid-murid muda yang mendukung Long Chen semua mengepalkan tangan mereka, dipenuhi dengan penyembahan dan fanatisme. Mereka adalah orang-orang dengan latar belakang biasa dan basis kultivasi biasa. Tapi orang-orang ini semua punya mimpi. Mereka telah bermimpi menjadi seseorang seperti Long Chen berkali-kali, menjadi seseorang yang dapat mencapai puncak dunia kultivasi tanpa bergantung pada latar belakang apapun. Mereka masih muda, mereka masih memiliki harapan untuk hidup mereka. Long Chen adalah tujuan mereka, dan idola mereka. Sekarang, bahkan dengan hampir semua ahli wilayah Suan Timur berkumpul, Long Chen masih berjalan dengan tenang, memperlakukan semua ahli itu tidak lebih dari udara tipis. Seberapa mendominasi itu? Tiga ahli di tingkat Master Sekte memegang senjata mereka, gemetar karena marah. Tapi mereka masih ragu-ragu, tidak berani menyerang Long Chen. Mereka sangat kontras dari Long Chen yang tak kenal takut. Long Chen benar-benar tampak seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan yang datang untuk berjalan di jalanan dunia fana. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Waktu yang berharga untuk sebatang dupa berlalu dengan cepat. Long Chen sudah melewati pusat kota Suan Timur. Dia sekarang menuju formasi transportasi di dekat gerbang kota. Jalanan, gedung, udara, semuanya dipenuhi dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya diam-diam mengawasinya. Tapi tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Sial, tunggu apa lagi? Long Chen dengan sengaja menginjak-injak martabat semua ahli di wilayah Suan Timur. Jika kita membiarkannya pergi, dia akan membuat legenda lain, semua ahli wilayah Suan Timur tidak dapat memblokirnya. Apakah Anda bersedia menerima penghinaan seperti itu? Dia hanya pengkhianat yang menghancurkan sekte sendiri, iblis yang membantai kawan dan musuh. Adapun kalian semua, bukankah kalian utusan keadilan? Apakah Anda tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya? Jika Anda membiarkan Long Chen dengan damai berjalan keluar dari wilayah Suan Timur, itu akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidup Anda. Raung pakar Lifestar Raungan ahli bintang kehidupan ini akhirnya mengejutkan beberapa orang. Ini benar adanya. Long Chen melakukan ini untuk mengintimidasi semua ahli wilayah Suan Timur. Jika mereka membiarkan dia melakukan apa yang dia suka, tidak satupun dari mereka akan bisa berjalan dengan kepala terangkat kembali. Menjadi takut sampai tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk memblokir murid inti giok, wilayah Suan Timur akan menjadi bahan tertawaan dari Central Plains. Dia benar. Jangan was-was. Kita semua adalah pejuang di jalan yang benar, dan misi kita adalah untuk melenyapkan iblis. Demi kebenaran, demi keadilan, untuk perdamaian dan persatuan wilayah Suan Timur, kami pasti tidak bisa membiarkan Long Chen keluar hidup-hidup. Seorang ahli bintang kehidupan, yang tampaknya berasal dari jalan yang benar, mengenakan jubah biru safir dan pita sarjana, tiba-tiba berjalan keluar dan berteriak, suaranya penuh dengan kekuatan yang menyihir. Kita tidak bisa membiarkan Long Chen pergi hidup-hidup. Long Chen harus mati. Jika tidak, apa yang akan terjadi dengan keadilan? Kebenaran. Semua ahli tingkat Master Sekte, serang bersama. Bunuh iblis ini untuk wilayah Suan Timur. Petik 2. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai mengaum, dan tekanan menakutkan memenuhi udara. Di kejauhan, ada beberapa kereta perang besar dengan Magical Beast menariknya. Mereka semua adalah Magical Beast peringkat 11 yang menakutkan. Namun, mereka hanya berhenti di udara, diam-diam mengamati apa yang terjadi di sini. Kereta perang memiliki formasi yang menghalangi orang untuk melihat siapa yang ada di dalamnya. Orang-orang di kota semua menunggu mereka untuk menyerang, tetapi orang-orang di dalam kereta perang tidak pernah bergerak. Orang-orang di kota tidak bisa lagi menunggu. Long Chen, kamu iblis keji, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Lebih dari 10 ahli bintang kehidupan menyerang. Pada saat yang sama, lebih banyak ahli bintang kehidupan di belakang mereka bergegas. Semua ahli dengan basis kultivasi yang lebih lemah mundur, takut terjebak di dalamnya. Pada saat ini, lusinan ahli bintang kehidupan mengepung Long Chen, menghalangi semua jalan mundurnya. Kamu harus memikirkan ini baik-baik. Saya akan memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Mereka yang menyerang saya harus membayar harga yang mengerikan. Long Chen perlahan berhenti, menatap dingin para ahli yang menyerangnya. Bocah sombong, mengapa kamu tidak mengucapkan kata-kata itu kepada orang-orang mati dari Sekte Suantian Dao? Seorang ahli Lifestar yang memegang pedang mencibir dan menyerang Long Chen. Dia adalah musuh dari Sekte Suantian Dao, dan Long Chen mengenalinya. Dia pernah datang dengan pilvali untuk mengancam Suantian Dao Sek. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Sekarang, saatnya melakukan apa yang harus saya lakukan. Petik 2. Long Chen menginjak tanah. Sayap petir muncul di punggungnya, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak saat dia pergi untuk menyambut ahli itu. Mari festival pembantaian dimulai. Darah memercik. Bab 1483, akhirnya di sini. Panci memblokir pedang ahli Lifestar, sementara pedang petir tiba-tiba muncul dan menebas tubuhnya. Kekuatan yang sangat besar langsung memotongnya menjadi dua. Sebelumnya, Long Chen telah menggunakan pot sebagai senjatanya. Baginya untuk beralih ke pedang petir tiba-tiba membuat orang ini lengah, dan dia disambar. Selamatkan aku, pakar Lifestar berteriak ngeri. Kekuatan petir yang mengerikan menyerang tubuhnya, melumpuhkannya. Dia bahkan tidak bisa lari. Yang paling menakutkan dari semuanya, energi daosurgawinya sebenarnya tidak dapat menekan kekuatan petir ini. Dipenuhi dengan teror, dia memohon untuk diselamatkan. Yang menyelamatkannya adalah pedang petir Long Chen. Itu jelas memotong kepalanya, menyelamatkannya dari kesulitannya saat ini. Saat dia membunuh ahli bintang kehidupan ini, tiga serangan lain mencapai dia. Namun, mereka terlalu lambat untuk menyelamatkannya. Long Chen, siapa yang bisa percaya kamu tidak menghancurkan sekte Suantian Dao saat kamu begitu kejam? Membuat marah seorang ahli. Saya sudah menjelaskan bahwa mau atau tidak Anda ingin mempercayai saya adalah masalah Anda sendiri. Tetapi jika Anda ingin membunuh saya, apakah Anda mengharapkan saya untuk tidak menyerang balik? Menyerangku itu wajar, tapi aku menyerangmu menjadi ganas. Persetan dengan ibumu, mati saja. Long Chen meraum dan menghancurkan dengan pot, menghancurkan tiga serangan. Tunder Force beredar di kakinya, dan dia menyerbu ke arah orang yang telah mengutuknya karena kejam. Pedang petir menebas. Ledakan. Pakar itu melawan dengan kekuatan penuhnya, dan staff item leluhurnya diaktifkan. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa Long Chen bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pedang petirnya tidak kalah dengan item leluhur. Tapi tiba-tiba, pedang petir itu meledak menjadi langit yang penuh dengan tanda petir. Tidak baik, ekspresi orang itu benar-benar berubah. Ketika pedang petir meledak menjadi rune, mereka berubah menjadi jaring petir yang menjebaknya. Dia menghancurkan tongkatnya ke jaring petir untuk membebaskan diri, tetapi pada saat ini, pot Long Chen menabraknya. Bang! Kekuatan fisik Long Chen yang luar biasa ditampilkan secara penuh. Ahli bintang kehidupan itu hanya bisa membuat blok yang tergesa-gesa, tapi jaring petir juga membuat tubuhnya mati rasa dan mempengaruhi kekuatannya. Kekuatan balok ini kurang dari 80% dari kekuatan normalnya, dan akibatnya, kepalanya dihancurkan oleh pot. Yuan spiritnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum kekuatan petir melahapnya, membunuhnya. Ahli bintang kehidupan lainnya terbunuh, dan item leluhurnya diambil oleh Long Chen. Itu, menakutkan. Apakah itu mereka yang cemburu pada Long Chen, mereka yang memujanya, atau apakah mereka murni ahli yang datang untuk menonton kesenangan, mereka semua terkejut. Sebanyak 38 ahli bintang kehidupan telah menyerang pada saat yang sama, tetapi dalam bentrokan pertama, Long Chen membunuh dua dari mereka. Awalnya, mereka mengira Long Chen bahkan tidak akan bisa menahan nafas ketika dikelilingi oleh 38 ahli bintang kehidupan. Tapi sekarang Long Chen telah menggunakan kekuatan gunturnya untuk membunuh mereka berdua. Itu diluar prediksi semua orang. Ledakan, Long Chen menerima serangan dari lima ahli bintang kehidupan sekaligus, dan serangan kombinasi mereka akhirnya meledakkan Long Chen. Saat dia dipukul mundur, pedang tajam muncul kemana dia pergi. Itu menusuk melalui punggungnya sampai ke gagang. Penyerangnya adalah ahli yang sangat berpengalaman yang pertama kali menghitung jalur Long Chen dan meletakkan pedangnya di tempat yang tidak akan dilihat Long Chen, hanya menunggu Long Chen dilempar ke sana. Itulah mengapa Long Chen tidak akan merasakan apa-apa, dan saat dia dipukul, kekuatan yang terkumpul di pedang akan meledak. Tidak peduli seberapa cepat refleks Long Chen, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun. Mayoritas orang akan bersorak bahwa Long Chen pasti sudah mati. Ada juga sebagian kecil yang menghela nafas penyesalan dan beberapa yang mengepalkan tangan dengan erat. Mereka adalah penyembah Long Chen. Jika dia mati, legenda di hati mereka akan hancur. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Long Chen, kamu akhirnya membayar harga untuk kebodohan dan kesombonganmu. Ingat, anak muda seharusnya tidak terlalu sombong. Tuan pedang mencibir, tubuhnya terasa agak mati rasa, tapi dia tidak memperhatikannya. Jika mereka tidak sombong, apakah mereka masih muda? Apakah mereka seharusnya seperti hantu tua sepertimu, hanya tahu cara memainkan trik-trik kecil? Long Chen tidak kembali. Dia melihat pedang yang menembus dadanya dengan senyum tipis. Pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari kejauhan. Tapi semua orang fokus pada Long Chen yang tertusuk, jadi mereka tidak peduli. Bahkan sebelum kematian Anda, Anda menolak untuk bertobat. Kalau begitu kamu bisa mati saja. Ejek orang itu. Kekuatan di dalam pedangnya meletus. Tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah, ketika dia menemukan bahwa energi di tubuhnya telah dihisap hingga kering. Dia tidak bisa mengeluarkan sedikitpun kekuatan. Tahukah kamu, ketika Anda bersekongkol melawan orang lain, orang lain juga akan melawan Anda. Hantu tua, ingat, orang sombong memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Orang-orang sombong yang tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya sudah lama meninggal, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Pakar Lifestar itu menunduk ngeri. Pada waktu yang tidak diketahui, tombak petir telah muncul di tangan Long Chen. Tombak petir ini telah menusup perut ahli tanpa dia menyadarinya. Tidak ada rasa sakit, hanya sedikit mati rasa. Bahkan jika dia tidak menatapnya dengan benar, dia bahkan tidak akan menyadarinya. Kamu. Hanya pada saat ini dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah merasakan sentakan terkecil di perutnya ketika pedangnya menusup melalui Long Chen. Pasti pada saat itulah dia dipukul. Tombak petir ini tidak terlalu panjang, dan tidak menembus tubuhnya. Namun, itu telah menembus dantiannya, yang merupakan sumber energinya. Meskipun dia telah menikam Long Chen, dia tidak dapat melepaskan kekuatannya. Hantu tua, kita semua sibuk, jadi aku tidak akan mengucapkan terlalu banyak kata perpisahan. Aku akan mengirimmu pergi. Petik 2. Bang. Tombak petir tiba-tiba tumbuh, dan ahli bintang kehidupan meledak. Sekarang semua orang akhirnya melihat tombak petir di tangan Long Chen. Long Chen memaksa keluar pedang dari dadanya dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Dengan pot yang ada, setelah master item ancestral terbunuh, item ancestral bahkan tidak akan berani melawan. A. Satu lagi. Para penonton menelan ludah. Awalnya, mereka merasa Long Chen dikutuk. Mereka tidak mengira bahwa dia sengaja mengambil pedang ini untuk membunuh ahli bintang kehidupan itu. Benar-benar skema yang mengerikan. Tubuhnya tertusuk oleh item ancestral. Tidak mungkin dia bisa sembuh dengan cepat. Serang bersama, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Mengikuti teriakan seorang ahli, yang lainnya menyerang sekali lagi. Mereka telah memperhatikan bahwa cedera Long Chen belum pulih. Jelas, menerima serangan itu tidak sesederhana itu. Dia sangat mungkin terluka parah. Para ahli sekali lagi menyerang, dan kekuatan item ancestral mengamuk di udara. Long Chen memegang pot di tangan kirinya dan pedang petir di tangan kanannya, bertarung melawan mereka sendirian. Kekuatannya sangat menakutkan, dan setiap pukulan potnya membutuhkan beberapa orang untuk bekerja sama untuk menerimanya. Adapun pedang petirnya, kekuatan gunturnya berarti bahwa siapapun yang mencoba menerimanya sendirian akan lumpuh dan jatuh ke posisi yang sangat berbahaya. Jadi semua ahli ini harus bekerja sama untuk menyerang dan bertahan. Tetapi sebagai orang-orang di tingkat Master Sekte kelas 1, mereka terbiasa bertarung sendirian. Mereka jarang bekerja sama dengan siapapun, mengakibatkan mereka dilemparkan ke dalam kekacauan saat Long Chen menyapu mereka. Ahli bintang kehidupan lainnya dibunuh oleh pedang petir Long Chen, tapi itu memungkapkan celah yang memungkinkan orang lain menikam tombak melalui tulang rusuk Long Chen. Darah segar mengalir keluar. Long Chen ini, kenapa dia tidak sembuh? Melihat Long Chen berulang kali terluka tetapi tidak kunjung sembuh membuat orang merasa penasaran. Apakah kamu tidak ingat, Long Chen bukanlah seorang celestial dan tidak bisa menggunakan energi daosurgawi untuk menyembuhkan, kata orang lain. Begitu seseorang mengatakan ini, semua orang ingat bahwa Long Chen bukanlah seorang celestial. Dia adalah semacam keanehan budidaya. Saat itu, Pil Fali menuduhnya sebagai Heavens Easer, tapi itu kemudian terbukti salah. Jadi pada akhirnya, dia hanya dikenal sebagai orang aneh di dunia kultivasi. Cincin surgawinya keluar, tetapi tidak ada sedikitpun energi daosurgawi yang beredar di dalamnya. Mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa tanpa energi daosurgawi, dia tidak akan dapat menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh item leluhur, sehingga dia akan dengan cepat dikalahkan. Semuanya, jangan panik, selama kita membuatnya lelah, dia pasti akan mati. Dia, mengingatkan sesepuh kurus. Hati-hati. Tepat pada saat ini, Long Chen meminjam momentumnya dari serangan orang lain untuk berputar ke arah sesepuh kurus, pedang petirnya tanpa ampun menebas. Karena gangguan berbicara, Benatua hanya bisa menerimanya secara langsung. Selama dia memblokir serangan yang satu ini, yang lain akan datang membantunya. Sayangnya, pedang petir Long Chen segera berubah menjadi rune petir saat bersentuhan dengan senjata elder kurus, membentuk jaring yang mengikatnya. Ini sudah berakhir untuknya. Penonton tidak bisa menahan desahan. Long Chen sebelumnya menggunakan langkah ini untuk membunuh ahli bintang kehidupan lainnya. Ini adalah tindakan tanpa solusi. Seperti yang diharapkan, tidak peduli bagaimana orang itu berjuang, dia tetap terbunuh oleh pot. Namun, yang lain sudah siap kali ini. Saat orang itu terbunuh, beberapa dari mereka melepaskan serangan sengit ke Long Chen. Namun, tujuan mereka untuk menghentikan Long Chen membunuh ahli kurus tidak berhasil. Long Chen telah menyerang lebih dulu, membunuhnya dan kemudian berbalik untuk memblokir serangan mereka. Tapi tentu saja, itu berarti dia terlambat untuk memblokir, jadi dia dikirim terbang, batuk seteguk darah. Cepat, sekarang, bunuh dia, melihat Long Chen batuk darah dan penuh luka, semakin banyak ahli yang bergabung. Long Chen jatuh ke dalam situasi putus asa dalam sekejap. Tepat saat Long Chen habis-habisan memblokir serangan mereka, sebuah pedang muncul di titik butanya. Pada saat itu, ruang angkasa membeku. Hahaha, akhirnya kamu datang. Long Chen tertawa terbahak-bahak, api emas meledak keluar dari tubuhnya. Bab 1484, penghujat dewa pembunuh. Long Chen tersenyum dingin saat api meledak keluar dari dirinya. Sesosok terwujud di dalam nyala api. Hal yang memalukan, aku sudah lama menunggumu. Begitu sosok itu muncul, pedang yang secara misterius tergantung di udara berputar, meninggalkan serangannya dan tiba-tiba menusuk ke udara. Pedang itu menembus tepat saat pot Long Chen menghantamnya. Tak satupun dari serangan mereka ditujukan ke yang lain. Sebaliknya, mereka hanya diarahkan ke udara. Sepertinya mereka menyerang secara acak. Sosok yang memegang pedang itu mengeras. Pedang itu dengan aneh tertekuk dan kemudian melompat ke belakang, memungkinkannya untuk mundur. Tepat saat dia mundur, ayunan pot Long Chen yang tampaknya acak menghalangi jalannya. Tampaknya secara kebetulan menghancurkan tepat di tempat yang dia tuju. Sosok itu berputar di udara, menggunakan beberapa seni rahasia yang tidak diketahui untuk memanggil penghalang. Panci Long Chen menabrak penghalang, menyebabkannya bergetar. Pada akhirnya, penghalang itu meledak, tetapi kekuatan pot telah berkurang sampai ke titik di mana sosok itu hanya batuk seteguk darah. Saat dia diekspos, manifestasinya muncul bersamanya. Orang-orang berteriak kaget, sembilan bunga mewujudkan Tao Surgawi. Itu adalah Celestial Peringkat 9. Petik 2 Itu pembunuh dari Bloodkill Hall. Long Chen benar-benar berhasil menemukan jejaknya dan menghentikan pembunuhannya. Bukankah asasin peringkat sembilan Celestial Svalet Gold Rang mereka? Bukankah dikatakan bahwa mereka tidak pernah gagal? Tapi sekarang dia baru saja melakukannya. Petik 2 Sepertinya Long Chen sudah lama bersiap untuknya. Mungkinkah dia belum melepaskan kekuatan penuhnya? Petik 2 Kamu pikir kamu bisa pergi setelah mencoba membunuhku? Ini masih siang hari, jadi berhentilah bermimpi. Pembunuh itu berbalik untuk pergi, tetapi pada saat ini, pedang petir Long Chen, yang telah lama diangkat ke langit, tanpa ampun menebas. Split the Heavens 4 Dengan kekuatan Long Chen saat ini, bentuk keempat dari Split the Heavens bisa dilepaskan secara instan olehnya. Dan setelah bertarung dengan para pembunuh Bloodkill Hall begitu lama, dia memiliki tingkat pemahaman tertentu dalam teknik gerakan mereka. Dia benar-benar telah memutuskan jalan mundurnya. Pedang pembunuh dari Bloodkill Hall tiba-tiba mekar dengan cahaya. Itu adalah item leluhur, dan yang sangat kuat pada saat itu. Cahaya surgawi muncul di sekitarnya, menghalangi serangan Long Chen. Mati! Pedang pembunuh Hall Bloodkill menghancurkan pedang petir Long Chen dan kemudian melengkung, menyerangnya seperti ular berbisa dari sudut yang aneh. Sebuah Celestial Transformasi Jiwa Peringkat 9 benar-benar kuat. Tapi jika kamu ingin membunuhku, maka tetap saja sama, berhenti bermimpi. Petik 2. Panci Long Chen tumbuh, melindunginya. Dengan suara ledakan, pedang pembunuh meninggalkan bekas luka panjang di pot, dan Long Chen dikirim terbang. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh peringkat 9 Celestial dari item Ancestral bahkan lebih besar dari para ahli bintang kehidupan yang kuat ini. Serang, bunuh Long Chen. Untuk seorang pembunuh dari Bloodkill Hall yang muncul entah dari mana sangatlah mengejutkan, tapi para ahli Lifestar tidak membiarkan hal itu menghentikan mereka. Mempertimbangkan permusuhan Bloodkill Hall dengan Long Chen, itu tidak aneh. Mereka menyerang sekali lagi. Mereka telah memaksa Long Chen ke dalam kesulitan, dan sekarang pembunuh bayaran telah bergabung. Membunuh Long Chen akan mudah. Pancinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat, seorang ahli bermata tajam melihat bekas luka di pot. Semua upaya mereka sebelumnya tidak berhasil merusak pot sama sekali, tetapi si pembunuh langsung merusaknya. Jika dia terus menyerang, pot tidak akan bisa bertahan lebih lama. Huff, idiot, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Jika kamu menginginkan hidupku, datanglah. Long Chen berteriak tanpa rasa takut, dan dia mengayunkan potnya lebih keras dari sebelumnya, kekuatannya meledak. Dia takut, semuanya, bunuh iblis ini bersama-sama. Petik 2. Ledakan. Long Chen baru saja mengirim sekelompok ahli Lifestar terbang ketika pembunuh Bloodkill Hall sekali lagi menyerang. Dia mengatur waktunya dengan sempurna sebelum Long Chen bisa memanggil lebih banyak kekuatan. Akibatnya, Long Chen hanya bisa memindahkan pot untuk memblokir, dan dia dikirim terbang, potongan dalam muncul di pot. Dia lari, hentikan dia, teriak seorang ahli. Long Chen telah memanggil sayap petir dan mulai terbang menuju pusat kota. Long Chen, bukankah kamu begitu berani sekarang? Apakah Anda tidak terlalu mendominasi? Tapi sekarang Anda berlari seperti anjing liar. Kamu hanya sampah. Raung pakar Lifestar saat dia mengejarnya dengan penuh semangat. Bagi Long Chen untuk tiba-tiba mulai berlari itu mengejutkan, tetapi kemudian mereka merasa itu wajar saja. Tampilannya sudah cukup mengejutkan. Seorang murid Inti Giok benar-benar mampu melawan ahli bintang kehidupan yang kuat dengan item leluhur begitu lama, dan bahkan berhasil membunuh beberapa dari mereka. Itu mengagumkan. Long Chen, Anda pengkhianat dari sekte Anda sendiri, Anda iblis yang tidak dapat ditebus, Anda tidak akan bisa pergi. Para ahli bintang kehidupan dengan cepat menyusulnya. Long Chen terbang dengan aneh, terkadang ke kiri dan kemudian tiba-tiba ke kanan. Kadang-kadang, dia akan bertarung sebentar sebelum terbang lagi. Beberapa orang terkejut saat menyadari bahwa ketika Long Chen pergi, dia menutup matanya. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Long Chen terbang di sekitar kota Suan Timur, sepertinya dia sedang memainkan permainan perburuan yang energi, dan dia terlalu cepat bagi mereka untuk mengelilinginya lagi. Beberapa dari mereka langsung menyerah untuk mengejar dan malah membentuk formasi besar di sekitarnya untuk membatasi area pergerakannya. Hei hei, aku sudah menemukannya. Mata Long Chen tiba-tiba terbuka. Mereka bersinar terang saat dia menatap gedung besar di depannya. Itu adalah bangunan besar dan tinggi yang didekorasi dengan emas dan giyok. Itu sangat megah, tetapi ketika ditempatkan di tempat pencakar langit yang mengjulang tinggi seperti kota Suan Timur, itu sama sekali tidak menarik. Para ahli yang mengejar Long Chen melihatnya tiba-tiba berhenti di depan gedung besar ini. Mereka segera melancarkan rentetan serangan. Long Chen, hadapi kematianmu. Lebih dari 10 ahli bintang kehidupan telah meluncurkan serangan dengan item leluhur mereka. Kekuatan semacam ini praktis mengguncang dunia, dan semuanya terkonsentrasi pada Long Chen. Berengsek, hentikan, pembunuh Blood Kill Hall tiba-tiba menjerit panik. Sudah terlambat, serangan ahli Lifestar ditembakkan. Ada pedang raksasa, tombak terbang, cahaya dewa, dan serangan pelangi. Mereka semua bergabung bersama untuk membentuk domain kematian absolut. Ledakan. Serangan gabungan mereka melahap Long Chen. Di saat yang sama, itu juga menghantam gedung raksasa di belakangnya. Tidak, pembunuh Blood Kill Hall mengeluarkan raungan marah. Bangunan raksasa itu meledak, memenuhi langit dengan pecahan-pecahan. Ini. Ini adalah. Patung ini adalah. Ketika debu mengendap, Long Chen telah lenyap. Sebaliknya, yang mereka lihat adalah patung raksasa setinggi 3.000 meter. Itu menggambarkan seorang pria berjubah hitam dan rambut panjang jatuh secara alami. Dia memegang dua belati di tangannya. Tubuhnya sedikit bungkuk, dan belatinya menghantam di depannya. Mereka berkedip dengan cahaya yang tajam, tampak seperti mereka akan menuai nyawa seseorang kapan saja. Dia adalah penuai kehidupan. Hanya dengan melihat dia membuat orang lain merasakan sakit di jiwa mereka. Udara terasa dingin, dengan aura kematian hadir. Ini adalah, patung dewa pembunuh. Para penonton menutup mulut mereka, menatap dengan kaget. Mungkinkah ini benteng Blood Kill Hall di kota Suan Timur? Itu, benar-benar terungkap. Petik 2. The Blood Kill Hall adalah organisasi rahasia yang tidak menerima orang luar. Bahkan misi pembunuhan harus melewati benteng rahasia mereka. Selama ini, tidak ada yang mendengar mereka memiliki benteng di sini. Harus diketahui bahwa Blood Kill Hall hanya mementingkan uang, bukan hubungan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kebencian untuk mereka, tapi Blood Kill Hall terlalu misterius, dan tidak ada yang tahu di mana sarang mereka. Yang terpenting, mereka begitu kuat sehingga tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Jika benteng mereka disingkapkan, benteng itu akan hancur. Olah pembantaian darah telah menyinggung hampir setiap sekte dalam beberapa cara, dan sekarang orang-orang tahu ada benteng di kota Suan Timur, itu pasti hancur. Serangan kombinasi telah menghancurkan bangunan, tetapi patung itu masih berdiri, tidak terluka sama sekali. Tidak diketahui bagaimana itu dibangun, terutama di tengah kota Suan Timur. Butuh waktu yang sangat lama untuk membangun di lokasi ini, jadi ini harus menjadi benteng mereka di kota Suan Timur. Tidak ada alasan lain untuk memiliki sesuatu dalam skala ini di sini jika tidak. Ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gedung setelah meledak. Mereka semua mengenakan jubah hitam yang ketat. Niat membunuh dingin membara di mata mereka saat mereka memelototi para ahli di luar. Mereka semua mengepalkan pedang dengan erat di punggung mereka, sepertinya mereka akan membantai semuanya kapan saja. Sebenarnya ada ratusan orang dari Blood Kill Hall, dan semuanya sangat menakutkan. Mayoritas adalah ahli bintang kehidupan, dengan beberapa ahli transformasi jiwa di antaranya. Adapun mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah, tidak ada satupun. Beberapa orang diam-diam melihat reruntuhan di bawah dan melihat banyak mayat. Jelas, yang lebih lemah sudah mati. Sekarang masa pembunuh yang menakutkan telah muncul, dan para ahli yang baru saja menyerang mundur, ketakutan. Mereka melihat niat membunuh di mata para pembunuh ini. Sepertinya mereka akan menjadi gila. Penghujat dewa pembunuh akan mati. Salah satu ahli Lifestar dari Blood Kill Hall, yang tampaknya adalah pengawas tempat ini, memelototi para ahli yang telah membawa malapetaka pada diri mereka sendiri. Akankah kita benar-benar mati? Saya ingin mencobanya. Petik 2 Tepat pada saat ini, suara malas terdengar, menyebabkan semua orang melihat ke atas dengan kaget. Di atas bahu patung dewa pembunuh adalah seorang pria dengan pedang hitam di bahunya dan senyum mengejek. Dia menebas pedang itu di leher dewa pembunuh. Bab 1485, memotong kepala. Orang-orang terlalu terkejut melihat patung dewa pembunuh. Mereka tidak menyangka bahwa Blood Kill Hall akan memiliki benteng rahasia tepat di tengah kota Suantimur. Mereka hanya memperhatikan Long Chen begitu dia berbicara. Dibandingkan dengan patung raksasa, dia tampak sangat kecil. Dia seperti semut di pundaknya. Pada saat ini, gambar pedang dingin menusuk leher patung dewa pembunuh. Dia, gila. Tindakan Long Chen ini mengejutkan orang-orang lebih dari semua pertempuran sebelumnya. Bahkan ahli Lifestar merasa merinding. Long Chen, kamu berani. Semua ahli Blood Kill Hall meraum dengan gila, tapi sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Mereka benar, Long Chen memang berani. Dia sama sekali tidak ragu-ragu. Kepala besar terbang ke udara. Aliran waktu sepertinya berlalu perlahan saat orang-orang menatap kepala yang berputar-putar di udara. Para ahli Blood Kill Hall semuanya pucat. Wajah mereka penuh kebencian. Long Chen, ah, Long Chen. Keahlian Anda dalam memprovokasi bencana benar-benar tak tertandingi. Di kejauhan, Zheng Wenlong berdiri di lantai paling atas rumah lelang Huayun. Dia tidak terlalu jauh dari patung dewa pembunuh, yang memungkinkan dia untuk melihat apa yang Long Chen lakukan dengan jelas. Dia tersenyum pahit. Long Chen ini benar-benar berusaha untuk menentang surga. Satu tebasan pedangnya akan membuat Blood Kill Hall menjadi gila, kata seorang tetua berjubah putih di samping Zheng Wenlong. Ada juga selusin ahli bintang kehidupan yang menemani Zheng Wenlong. Aura mereka dilindungi, membuat mereka terlihat seperti orang biasa. Tapi cahaya tajam tersembunyi di mata mereka, seperti jarum yang tersembunyi di sutra. Mereka semua adalah tokoh yang kuat. Mereka adalah penjaga Zheng Wenlong yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Zheng Wenlong telah dipromosikan menjadi pengawas tingkat tertinggi dari Sekte Huayun di wilayah Suan Timur. Sekte Huayun secara alami akan mengkhawatirkan keselamatannya. Pemimpin dari orang-orang ini adalah sesepuh berjubah putih. Dia sepertinya tidak memiliki aura sama sekali. Bahkan sulit untuk merasakan kehadirannya. Dia melanjutkan, Saya mendengar bahwa Long Chen pernah menghancurkan salah satu benteng Blood Kill Hall di Eastern Wasteland, menyebabkan mereka mengirim ahli untuk membunuhnya berulang kali. Tapi sekarang berbeda. Ini adalah benteng utama Blood Kill Hall di wilayah Suan Timur, dan patung itu memiliki energi keyakinan terkonsentrasi. Tidak hanya Long Chen menghujat dewa mereka, tetapi dia juga menghancurkan sebagian dari energi iman mereka. Sekarang dia benar-benar memprovokasi bencana. Petik 2. Zheng Wenlong meremas pelipisnya. Dia merasakan sakit kepala ringan. Selama bertahun-tahun menjalankan bisnis, saya bisa mendapatkan pemahaman umum tentang apa yang dipikirkan orang di dalam hanya dengan melihat. Tetapi ketika berbicara tentang orang ini, saya tidak pernah bisa melihatnya. Saya tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Petik 2. Apakah kita perlu diam-diam membantu lama Chen pergi dari sini? memeriksa sesepuh berjubah putih setelah berpikir sejenak. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Master Sekte tidak akan mengizinkan kita untuk ikut campur dalam hal-hal di luar batas kita. Kita harus terus menonton dengan tenang. Petik 2. Pada saat ini, kepala yang telah dipotong Long Chen akhirnya jatuh ke tanah. Anehnya, patung yang tadinya luar biasa tangguh sebelum kepalanya dipenggal, kini tiba-tiba redup. Kepalanya pecah dan hancur menjadi debu. Mengikuti kepala, retakan menyebar ke seluruh bagian patung, dan patung itu hancur. Berkat kehancurannya, kolam surgawi terungkap di bawahnya. Sial, sebenarnya ada sumber surga dan bumi di sini juga. Mata Long Chen segera berubah menjadi hijau karena keserakahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan, dan mata air surgawi melonjak ke arahnya. Dia menyedotnya ke dalam ruang kekacauan utama dalam sekejap. Bahkan ada lebih banyak energi dalam yang satu ini daripada Sekte Sihir Penekan Surga. Sekte Sihir Penekan Surga telah menjadi salah satu dari tiga sekte surgawi besar, sementara ini hanya cabang suan timur dari balai pembunuhan darah. Tapi itu masih memiliki mata air surgawi dan bumi yang begitu besar. Long Chen, kamu telah menghujat dewa kami dan menghancurkan benteng kami. The Blood Kill Hall tidak akan berhenti sampai kamu mati. Raung pakar Lifestar dari Blood Kill Hall. Dia menyerang Long Chen dengan niat membunuh yang meluap-luap. Para ahli Blood Kill Hall lainnya juga menyerang. Pedangki memenuhi langit, menembus kehampaan. Mereka menyegel semua ruang di sekitar Long Chen. Bagus, akan lebih baik jika tidak ada istirahat sampai kematian. Kamu tidak hanya menyerangku dari Wastelen Timur sampai ke Central Plains, tapi kamu hampir membunuh Chuyau. Hari ini, kita akan menambahkan permusuhan baru ini di atas permusuhan lama kita dan menyelesaikan semuanya bersama-sama. Petik 2. Long Chen sama gramnya dengan mereka. Dia memikirkan bagaimana Chuyau akan mati bagi para pembunuh Blood Kill Hall jika bukan karena Leng Yu Yan. Sekarang mereka ingin mengatakan bahwa mereka tidak akan beristirahat sampai dia mati. Dia sudah lama merasa seperti itu terhadap mereka. Cahaya hitam tiba-tiba muncul dari Evil Moon, dan dia menebasnya ke depan. Evil Moon sekarang tampak seperti pedang pembantai yang datang dari neraka. Tebasan yang satu ini menyebabkan langit dan bumi bergetar. Gambar pedang 3000 meter ditembakkan, dan cahaya hitam menutupi langit. Itu mengungkapkan semua pembunuh Blood Kill Hall yang mencoba menyelinap padanya. Sungguh niat membunuh yang menakutkan. Orang-orang berteriak, karena saat itu juga, jiwa mereka bergetar karena kesakitan. Niat membunuh itu cukup membuat mereka merasa takut. Riak hitam menyebar di udara, membunuh banyak pembunuh di Blood Kill Hall. Mereka tidak bisa menahan serangan ini. Gambar pedang hitam membunuh ratusan ahli Blood Kill Hall, menyisakan kurang dari 20 orang di belakang. Mereka mengandalkan item leluhur mereka untuk bertahan hidup, tetapi serangan kuat itu seperti ember air sedingin es di atas kepala mereka. Kemarahan dan kebencian mereka ditekan oleh rasa takut. Long Chen tidak menekan serangan itu. Sebagai gantinya, dia mengayunkan Evil Moon sehingga berada di pundaknya. Satu orang dan satu pedang, keduanya dipenuhi dengan niat membunuh, keduanya dihiasi warna hitam. Long Chen saat ini tampak seperti penuai kehidupan yang berasal dari neraka. Semua orang gemetar saat mereka menatapnya. Para ahli yang sebelumnya menyerangnya semua merasa ketakutan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Long Chen tidak menggunakan kekuatan aslinya untuk melawan mereka. Dia telah memimpin mereka berkeliling untuk mencari benteng Blood Kill Hall. Begitu pembunuh Blood Kill Hall ini muncul, Long Chen merasa ada yang tidak beres. Kekuatannya sangat aneh, dan itu tidak terasa seperti kekuatannya sendiri. Itu lebih seperti dia meminjam semacam kekuatan lain. Itulah yang membuatnya melukai pot. Saat itulah Long Chen menjadi curiga. Kedua kalinya pembunuh bayaran itu merusak pot, Long Chen yakin bahwa dia meminjam semacam energi dan itu datang dari dekat. Jejak terkecil ditangkap oleh seni tubuh Hegemon Bintang 9 saat ia terbang ke seluruh kota. Dia telah memancing si pembunuh untuk menyerangnya untuk memastikan dari arah mana energi itu berasal. Dan pada akhirnya, dia telah menemukan patum dewa pembunuh. Celestial peringkat 9 itu telah berhasil meminjam sedikit energi iman untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini hanya mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Pemandangan Long Chen saat ini membuat orang gemetar. Tapi ada juga sebagian orang yang merasakan darah panasnya melonjak. Long Chen yang lebih kuat dan lebih gagah berani muncul, semakin mereka memujanya. Beberapa gadis di musim semi masa muda mereka menatapnya dengan pemujaan. Pemandangan Long Chen saat ini yang tak tertandingi adalah dampak visual yang kuat. Itu memiliki daya tarik yang fatal bagi para wanita muda ini. Beberapa murid muda masih dipenuhi dengan harapan akan impian mereka, dan mereka memandang Long Chen sebagai tujuan mereka. Mereka juga ingin menjadi seperti Long Chen dan suatu hari memandang rendah semua jenius kuat lainnya sebagai bukan apa-apa. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada Long Chen. Beberapa tatapan tampak memuja dan mengagumi, sementara beberapa cemburu dan ketakutan. Ada berbagai macam emosi. Riak hitam yang datang dari Evil Moon meningkatkan efek visual. Menatap para ahli Blood Kill Hall yang tersisa, Long Chen mencibir, Bukankah kamu mengatakan bahwa siapapun yang dilahirkan adalah orang berdosa, jadi tidak apa-apa bagimu untuk membunuh mereka. Ketika mereka mati, mereka hanya kembali ke pelukan Dewa Pembunuh. Lalu kenapa kamu terlihat begitu kaget dan ketakutan sekarang? Mungkinkah keyakinan Anda tidak cukup saleh? Ataukah itu di dalam, kamu masih takut mati? Atau mungkin Anda sudah memiliki keraguan tentang prinsip-prinsip Dewa Pembunuh sejak awal, jadi Anda rakus seumur hidup? Atau apakah Anda telah melakukan begitu banyak hal jahat sehingga Anda akhirnya merasa bersalah dan takut? Itukah sebabnya kamu sangat ingin hidup? Petik 2 Orang berdosa, jangan repot-repot mencoba menipu orang lain. Hari ini, Anda pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menghujat Dewa Pembunuh. Petik 2 Pemimpin kelompok pembunuh Blood Kill Hall ini menyerang Long Chen sekali lagi, dan yang selamat mengikuti. Lebih dari 10 item ancestral menyala dan menyerang. Sekelompok idiot yang telah dicuci otak. Anda hanya membunuh alat yang digunakan oleh orang lain. Anda tidak akan pernah mengerti arti hidup yang sebenarnya. Karena Anda tidak memiliki rasa syukur atas hidup dan tidak menghormati kematian, Anda hanyalah sekelompok idiot. Petik 2 Long Chen mengangkat Evil Moon, dan gambar pedang hitam merobek langit. Split the Heavens 4 Kali ini, Long Chen tidak menggunakan pedang petir, tapi tubuh Evil Moon. Gambar pedang hitam itu entah bagaimana memberikan kesan iblis haus darah dengan senyum dingin saat menebas. Bab 1486, pakar teratas tiba. Ki hitam memenuhi udara saat gambar pedang besar itu menebas. Para ahli dari Blood Kill Hall semuanya terpesona meski meluncurkan serangan kuat mereka sendiri. Mereka semua batuk darah. Bahkan bersama-sama, mereka tidak dapat menerima serangannya. Mengapa hanya menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens membutuhkan begitu banyak yuan spiritual? Evil Moon, apakah kamu bermain-main denganku? Tanya Long Chen. Pergilah. Para Tao Surgawi menolak saya, jadi menggunakan tubuh saya untuk melepaskan keterampilan pertempuran secara alami akan membutuhkan lebih banyak energi daripada dengan senjata biasa. Selanjutnya, Anda sendiri juga tidak disukai oleh Tao Surgawi. Anda bahkan lebih tidak disukai daripada saya. Jadi di dunia ini, secara alami Anda membutuhkan lebih banyak yuan spiritual untuk melepaskan keterampilan pertempuran, jawab Evil Moon kesal. Long Chen dapat melepaskan bentuk keempat dari Split the Heavens secara instan, dan jumlah biaya spiritual yuan hampir dapat diabaikan. Tetapi ketika dia menggunakannya dengan Evil Moon, dia menemukan bahwa itu membutuhkan 10 kali lebih banyak energi daripada ketika dia menggunakannya dengan item ancestral. Bagaimanapun, itu bukan bentuk kelima, jadi Long Chen tidak bisa mengerti mengapa itu membutuhkan energi sebanyak ini. Jadi dia hanya berasumsi bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Evil Moon. Tapi di dunia roh, itu tidak memakan banyak energi. Semakin kuat Anda tumbuh, semakin dunia menolak Anda. Saya sangat ingin tahu apa yang Anda lakukan untuk membuat surga marah sehingga mereka menolak Anda lebih dari saya, kata Evil Moon. Kata-kata Evil Moon membuat hati Long Chen menjadi dingin. Jika apa yang dikatakannya benar, maka ini akan sulit untuk ditanggung. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini. Setelah menerbangkan ahli Blood Kill Hall, Long Chen mengambil satu langkah dengan tanda petir di kakinya. Dia muncul di depan seseorang dan menebaskan pedangnya ke bawah. Orang itu adalah peringkat sembilan celestial dari Blood Kill Hall, orang yang berada di puncak ranah transformasi jiwa. Meskipun basis kultivasinya adalah yang terendah di antara para pembunuh ini, kekuatannya adalah yang terbesar. Long Chen memilihnya sebagai target utamanya. Ledakan Pedang celestial peringkat sembilan itu berkobar dengan cahaya, tetapi item leluhur ini langsung hancur ketika pedang Long Chen menghantamnya. Kedua lengannya patah, dan dia mencabik-cabik darah dengan kasar. Biarkan aku mengirimmu ke Tuhanmu. Setelah memecahkan item leluhurnya, Long Chen mengirim tendangan ke kepalanya. Petir melintas, dan orang itu tertiup ke dalam kabut darah. Yuan spiritnya juga terbunuh. Bahkan celestial peringkat sembilan bisa dibunuh. Ini pertama kalinya aku melihat celestial peringkat sembilan terbunuh. Long Chen ini benar-benar kejam. Petik 2 Peringkat sembilan celestial dimanjakan oleh surga dan didukung oleh keberuntungan karma yang besar. Meskipun orang-orang telah mendengar tentang celestial peringkat sembilan sekarat, hampir tidak ada orang di sini yang secara pribadi melihat peringkat sembilan celestial mati. Sekarang mereka melihat Long Chen membunuh peringkat sembilan celestial, mereka semua terkejut. Selanjutnya, dia hanya berada di ranah inti giyok, dan peringkat sembilan celestial telah berada di puncak ranah transformasi jiwa. Ini benar-benar menantang surga. Long Chen, tunggu saja. Salah satu ahli transformasi jiwa yang tersisa dari Blood Kill Hall baru saja berbalik untuk melarikan diri ketika seberkas petir tiba di depannya. Dia dibunuh dengan tebasan pedang. Long Chen, kita tidak bisa lagi berada di bawah langit yang sama. Tunggu saja, kamu akan membayar harga atas kebodohanmu. Seorang ahli transformasi jiwa yang sudah melarikan diri kekejauhan dengan cepat ditangkap dan dibunuh oleh Long Chen. Setelah membunuh dua ahli transformasi jiwa, ahli lain dari Blood Kill Hall semuanya telah melarikan diri, dan tidak ada cara baginya untuk mengejar mereka. Long Chen mengayunkan pedangnya, menghancurkan sisa-sisa benteng Blood Kill Hall. Dia kemudian sekali lagi menyandarkan Evil Moon di bahunya. Dia sedikit kehabisan nafas, dan auranya agak tidak stabil. Ini adalah reaksi normal setelah bertarung habis-habisan. Namun, kekuatannya yang menakutkan telah mengguncang semua orang. Mereka semua bersembunyi di kejauhan, menatapnya dengan ngeri. Benteng Grand Blood Kill Hall telah dihancurkan, dan semua ahli itu telah terbunuh, dengan hanya sepuluh orang yang berhasil melarikan diri. Betapa kejamnya itu. Melihat para ahli Blood Kill Hall melarikan diri, Zheng Wenlong tiba-tiba berkata, kirim orang ke sekte cabang sekte Suantian Dao di Wastelen Timur, Gurun Barat, Laut Selatan, dan Sumber Utara. Suruh mereka mengambil suaka sementara di dalam sekte Huayun. Petik 2. Kamu khawatir itu? Iya, The Blood Kill Hall mungkin memiliki keyakinan mereka, tetapi keyakinan itu tidak memiliki intinya. Mereka mampu melakukan apa saja. Pergi dan pastikan mereka aman. Melindungi keluarga klien saya tidak bertentangan dengan bisnis Dao, kata Zheng Wenlong. Zheng Wenlong memahami aulah pembunuhan darah lebih baik daripada Longchen. Orang-orang ini tidak peduli dengan moralitas atau prinsip. Mereka tidak memiliki intinya. Sekarang Longchen telah menghancurkan benteng wilayah Suantimur mereka. Mereka mampu melakukan apa saja dalam kemarahan mereka. Jadi Zheng Wenlong membantu Longchen dengan konsekuensinya. Dia memahami Blood Kill Hall dan sejarah pembalasan berdarah mereka. Ola pembunuhan darah telah melakukan banyak hal serupa di masa lalu. Pada saat itu, ada banyak sekte yang kejeniusannya dibunuh oleh Blood Kill Hall, dan dalam kemarahan mereka, sekte itu telah bergerak dengan kekuatan penuh untuk merusak Blood Kill Hall. Kemudian setelah itu, Blood Kill Hall telah melakukan pembalasan berdarah, dan semua sekte itu membunuh anak-anak, tua, wanita, dan anak-anak mereka. Bahkan bayi-bayi yang masih berada di dalam buayan bayi tewas. Mereka sangat kejam. Sekarang sendirian, Longchen telah membunuh banyak murid di aula pembunuhan darah ini. Itu mungkin lebih besar dari kerusakan yang telah diambil Blood Kill Hall saat itu. Pembalasan mereka kemungkinan besar akan lebih besar skalanya. Ya, saya akan pergi sekarang. Salah satu ahli bintang kehidupan segera pergi. Selain itu, apakah pengaturan untuk yang lain sudah selesai? Tanya Zheng Wenlong. Ya, semuanya sudah selesai. Kami memiliki orang-orang dari semua sudut, dan kami tidak melewatkan apapun. Semua orang yang menyerang Longchen telah dicatat. Kami akan memberinya daftar lengkap saat ini selesai. Ah, baru sekarang saya menyadari mengapa dia ingin kami membuat daftar seperti itu. Dia akan menyelesaikan masalah dengan mereka setelah ini. Salah satu ahli bintang kehidupan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, tidak ada dari mereka yang mengerti apa tujuan Longchen saat ini. Tetapi melihat dia memotong kepala patung dewa pembunuh dan mengambil mata air surgawi langit dan bumi, mereka memikirkan kemungkinan tertentu yang membuat mereka merinding. Apakah ada orang lain yang ingin datang dan membunuh saya di bawah bendera keadilan? Datang, biarkan saya melihat apakah hidup Anda lebih keras dari pedang saya. Petik 2 Longchen menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk berhenti bernapas dengan berat. Dengan mendengus dingin, dia terus berjalan perlahan ke depan. Para ahli di sekitar Longchen semuanya mundur dari jalannya, tidak berani memblokirnya. Longchen dengan cepat kembali ke tempat peringkat 9 Celestial dari Bloodkill Hall telah menyerangnya. Disinilah jalannya menyimpang. Sekarang dia kembali dan melanjutkan perjalanan. Terakhir kali, dia mengandalkan pot hitam untuk mencapai titik ini. Tapi sekarang dia memiliki pedang hitam pekat di bahunya. Pedang itu sangat menyeramkan, dan ujungnya yang seperti taring sangat menakutkan. Satu langkah. Dua langkah. Tiga langkah. Longchen perlahan melanjutkan ke depan. Meskipun ada jutaan ahli di sekitarnya dan ahli bintang kehidupan berjumlah ribuan, tidak ada yang berani menghentikannya. Kekuatan yang dia tunjukkan terlalu menakutkan. Meskipun sekarang dia sedikit kehabisan nafas dan mereka tahu dia mungkin kehabisan energi, mereka juga tahu bahwa singa yang lelah masih dapat dengan mudah membunuh sekelompok kelinci. Adapun Longchen, dia seperti singa yang tak tertandingi yang mengejutkan semua binatang lainnya. Langkah kaki Longchen stabil seperti sebelumnya, dan dia mempertahankan ritme yang sama. Itu membuat para ahli ini merasa terhina dan marah. Orang-orang yang sebelumnya menyerang Longchen sangat marah. Longchen tidak berniat lari. Yang dia lakukan hanyalah mengungkapkan rasa jijiknya pada mereka. Setiap langkah yang diambilnya meningkatkan penghinaan mereka. Dia berjalan di atas martabat mereka. Di depan banyak ahli bintang kehidupan ini, murid Inti Giok ini masih memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah, sementara mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menghentikannya. Murid-murid muda itu semuanya penuh dengan penyembahan saat mereka menyaksikan Longchen mengusir semua ahli ini bahkan tanpa melakukan apapun. Apa yang mendominasi? Ini mendominasi. Apakah arogansi itu? Ini arogansi. Longchen dengan cepat melihat gerbang kota. Ada formasi transportasi di sana, dan begitu dia di atasnya, dia bisa pergi. Itu akan melengkapi tamparan di wajah para ahli wilayah Suan Timur. Longchen, kamu terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menaklukkan Anda? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit, dan itu datang dari salah satu gerbong. Suaranya sangat mudah namun juga kuat. Itu menyebabkan jiwa orang-orang bergetar. Hal yang paling mengejutkan tentang suara ini adalah menyebabkan langit dan bumi bergemuruh bersamanya. Sepertinya dunia beresonansi dengan kata-katanya. Apakah, apakah ini empirean dari legenda? Orang-orang terkesima. Mereka menatap gerbong itu dengan tidak percaya. Ada total empat gerbong di langit, dan semuanya ditarik oleh Magical Beast Raksasa dari peringkat ke-11 yang menakutkan. Namun, setelah sekian lama, tidak ada gerakan yang datang dari keempat gerbong itu, menyebabkan orang hampir melupakannya. Tapi sekarang, seseorang dari kereta sedang berbicara, dan hanya dengan berbicara, dia membuat dunia berguncang. Energi Dao Surgawi diikuti dengan suaranya. Itu jelas sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh empirean legendaris. Saya sudah sombong selama lebih dari beberapa hari. Adapun apakah seseorang dapat menaklukkan saya atau tidak, sulit untuk mengatakannya. Namun, ada satu hal yang bisa kita yakini, satu saguang yang jelas tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu. Leng Yuyan bisa memotong lenganmu, jadi apa yang kamu pikirkan sekarang? Apa kau memintaku untuk memenggal kepalamu? Ejek Longchen. Kata-kata Longchen menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Baru sekarang mereka menyadari tingkat keberadaan apa Longchen. Bab 1487, Titansek. Longchen tersenyum dingin. Dia sudah lama memperhatikan orang-orang di langit itu, terutama orang-orang di dalam empat gerbong itu. Ada tekanan kuat yang datang dari gerbong, tetapi itu tidak datang dari orang-orang di dalamnya. Formasi di sekitar gerbong mencegah aura yang ada di dalam bocor keluar dan mencegah orang lain mengintip ke dalam. Rasa tertekan ini berasal dari indra tajamnya. Sekarang setelah dia mendengar suara saguang yan, dia segera memastikan bahwa orang-orang di dalam gerbong semuanya adalah orang-orang dengan asal-usul yang menakutkan. Selain empat gerbong, ada juga binatang lain yang terbang di langit, dengan para ahli di punggung mereka. Mereka juga belum mengambil tindakan. Ini adalah lawan sejatinya. Dia merasakan aura beberapa celestial peringkat sembilan pada binatang buas itu. Semua orang terdiam setelah Longchen berbicara. Saguang yan dari aliansi keluarga kuno, dia adalah seseorang yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Tapi namanya adalah sesuatu yang hampir semuanya pernah mereka dengar. Dia adalah seorang Empyrean, salah satu penguasa dunia masa depan. Seluruh dunia akan menjadi panggungnya di masa depan. Tidak peduli betapa luar biasanya orang lain, mereka hanya akan menjadi karakter kedua dibandingkan dengan dia. Namun, sosok yang menakutkan itu berkenalan dengan Longchen, dan berdasarkan nadanya, mereka bertukar pukulan. Selanjutnya, salah satu lengan saguang yan telah dipotong. Nama Leng Yuyan juga bergema di telinga mereka. Dia telah bertarung melawan saguang yan, dan dia telah dikalahkan. Itu adalah rahasia besar. Tutup mulut anjingmu. Bahkan dengan kematian di depan, kamu masih berani mengatakan omong kosong. Petik dua. Sesosok muncul di langit. Begitu dia muncul, langit menjadi gelap. Pasir mulai mengalir di sekelilingnya, menutupi langit. Dia adalah Empyrean saguang yan. Tidak heran kamu berani keluar lagi, jadi kamu telah maju ke transformasi jiwa, kata Longchen. Tapi bahkan sekarang, langkah kakinya tidak berhenti. Aura saguang yan saat ini sedang mengamuk, dan gelombang tekanan datang darinya. Itu adalah tanda tidak secara sempurna disesuaikan dengan kekuatan barunya setelah maju. Selama pertempuran di dunia roh, saguang yan dan Peng Wansheng berada di puncak inti jade. Untuk saguang yan telah menerobos ke transformasi jiwa tidaklah aneh. Lelucon yang luar biasa. Hanya karena Anda telah tinggal di alam jadekor, apakah itu berarti orang lain harus menunggu Anda? Longchen, hari ini kamu pasti sudah mati. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan Evil Moon, dan saya dapat meninggalkan Anda dengan jenazah yang utuh, pinta saguang yan dengan dingin. Dia menatap tajam ke dragon bone Evil Moon di bahu Longchen. Dia sangat kesal karena pedang yang menakutkan ini berakhir di tangan Longchen. Betul sekali. Longchen, serahkan Evil Moon, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Petik 2 Dari gerbong lain, sosok bersayap emas terbang keluar, dan aura kuat lainnya muncul. Itu, jenius yang tak tertandingi dari ras Golden Peng, Peng Wansheng. Kedatangan Empyrean lainnya menimbulkan tangisan kaget. Dua Empirins benar-benar muncul sekaligus. Apa yang terjadi di dunia roh bukanlah pengetahuan umum di jalan yang benar. Ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno memandang apa yang telah terjadi sebagai penghinaan besar dan tidak mengungkitnya. Adapun para ahli di kota Suan Timur, mayoritas dari mereka berasal dari jalan yang benar, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia roh. Peng Wansheng bersinar terang seperti biasanya. Dia juga telah maju ke transformasi jiwa, dan seperti Saguang Yan, auranya masih belum stabil. Namun, hanya dengan berdiri di udara, mereka berhasil sehingga para ahli lainnya merasa seperti tercekik di hadapan mereka. Longchen pasti sudah mati. Munculnya dua Empyrean benar-benar memotong peluang Longchen bisa bertahan. Jalannya telah berakhir. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari kota Suan Timur. Dialah yang mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya sendiri. Dia memandang kita semua sebagai bukan apa-apa. Jika dia melarikan diri dari awal, siapa yang bisa menghentikannya? Sebaliknya, dia terus bertingkah seperti badas. Itu murni pacaran kematian, ejek seseorang. Tidak peduli apapun yang terjadi, Longchen masih merupakan seorang jenius dari jalan yang benar. Saya tidak suka dia dibunuh oleh orang-orang dari ras kuno dan keluarga kuno, orang lain tidak setuju. Sudah bertahun-tahun sejak seorang jenius yang menakutkan muncul di jalan yang benar. Dia adalah seseorang yang mampu melawan Empirins, jadi dia seharusnya menjadi kebanggaan dari jalan yang benar. Tapi sekarang, Peng Wansheng dan Sa Guangyan, dua orang yang merupakan alam utama di atas Longchen, dan juga perwakilan dari ras kuno dan keluarga kuno, ingin membunuhnya di depan mereka semua. Ini agak sulit diterima. Longchen hanya selangkah lagi dari formasi transportasi. Jika dia baru saja mengambil satu langkah terakhir itu, dia akan bisa melarikan diri. Tapi sekarang satu langkah terakhir itu sama sulitnya untuk dilintasi seperti jurang surgawi. Longchen adalah jalan yang benar. Secara alami, jalan yang benar haruslah yang membereskan kekacauan mereka sendiri. Tidakkah kalian berdua berpikir menggunakan dua ahli transformasi jiwa untuk menangani murid inti giyok agak tidak pantas? Petik 2 Saat suasananya tegang seperti busur yang dipasang, sosok lain keluar dari gerbong ketiga. Murid Longchen sedikit menyempit. Empirean lain, astaga, apakah dunia sudah gila? Ketika mereka melihat sosok itu, semua orang terkejut. Mereka merasa semua kejutan dalam hidup mereka telah habis hari ini. Sosok itu sangat berotot dan besar. Lengannya harus lebih tebal dari pinggang orang normal. Dia mengenakan sepasang sepatu bot kulit harimau, celana pendek kulit, dan baju sirah bersisik. Rambutnya tegak lurus seperti jarum. Otot-otot bahunya praktis sejajar dengan kepalanya. Lengannya terbuka, dan itu tampak seperti ular yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di bawah kulitnya. Blutkinya sangat kuat sehingga sepertinya dia akan meledak. Hanya dengan berdiri di sana, dia memberikan kesan menara besi yang tak tergoyahkan. Ruang di sekitarnya bergetar, seolah kekuatannya bisa mengancam dunia. Adapun ketika dia berbicara, itu seperti guntur liar namun juga seperti raungan 10 ribu binatang, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Fluktuasi tau surgawinya juga intens, membuatnya jadi tidak ada yang meragukan bahwa dia adalah seorang Empirean. Pria berotot yang mengerikan ini membuat keributan karena tidak ada yang tahu sosok ini. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Bagaimana mungkin seseorang seperti Empirean masih belum dikenal. Nama saya Yiking Kuang, seorang murid dari Sekte Titan. Long Chen, aku tidak akan menyianyiakan kata-kata denganmu. Di bawah nama membersihkan jalan yang benar, saya akan mengambil hidup anda dan membuat nama untuk diri saya sendiri dan Sekte Titan. Pria besar itu memperkenalkan dirinya, suaranya menusuk telinga orang. Sekte Titan, bukankah mereka merosot dan kemudian menghilang sama sekali dari dunia ini? Mereka telah pergi selama lebih dari 8 ribu tahun. Teriak seorang Master Sekte. Sekte Titan benar-benar muncul dalam sejarah, dan itu adalah Sekte yang sangat kuat dengan sejarah yang panjang. Itu juga selamat dari era kegelapan. Sayangnya itu telah mengambil kerugian besar di era kegelapan sehingga meskipun mereka telah berhasil bertahan lama, mereka masih belum bisa mengembalikan kejayaan mereka yang lama. Sebaliknya, mereka dikalahkan oleh banyak Sekte yang didirikan kemudian. Di bawah tekanan begitu banyak Sekte baru, Sekte Titan secara misterius lenyap pada akhirnya. Saat itu, orang menduga bahwa salah satu musuh mereka telah membunuh mereka secara diam-diam. Hilangnya Sekte yang menurun tidak menyebabkan banyak gelombang. Hanya orang-orang yang berpengalaman dalam sejarah yang tahu tentang itu. Mayoritas anak muda belum pernah mendengar keberadaan ini. Mereka menunggu selama 8 ribu tahun, diam-diam menyembuhkan dan mengumpulkan kekuatan untuk momen terbaik untuk kembali dan mengagumi dunia. Ketahanan semacam itu benar-benar mengagumkan. Petik 2 Di atas langit, di dalam kereta yang masih belum bergerak, seorang wanita cantik dengan gaun panjang dengan jepit rambut berwarna ungu emas Phoenix di rambutnya berkata, menyesal sekali. Mereka tidak menyadari bahwa era besar telah tiba dan yang bangkit bukan hanya mereka. Setelah bertahan begitu lama, mereka masih tidak bisa menahannya sampai akhir. Tidak banyak orang yang mampu memahami hati mereka sendiri. Petik 2 Wanita cantik itu tampak berusia 30-an. Dia sangat halus, dan suaranya sangat menyentuh. Setiap kata yang dia ucapkan mengandung ritme yang membuatnya terdengar seperti musik. Iya. Guru, Anda selalu mengajari saya bahwa memainkan seribu lagu dewa tidak se-efektif mencicipi cita rasa kehidupan dalam hal memahami misteri umat manusia. Sayangnya, saya, murid Anda, terlalu bodoh untuk menjalani pelatihan Anda. Petik 2 Ada seorang wanita yang lebih muda di dalam gerbong tersebut. Suaranya seperti kicau burung, dan wajahnya yang seperti giyok dipenuhi rasa malu. Jika Longchen mendengar suara ini, dia akan langsung mengenalinya. Dia telah melakukan beberapa interaksi dengannya di masa lalu dan bahkan telah mengungkapkan perasaan hatinya yang sebenarnya kepadanya. Keduanya memiliki hubungan yang kacau balau. Dia adalah murid ilusif musik Immortal Palace, peri Ziyan. Ziyan menatap keluar gerbong, melihat sosok yang dikelilingi oleh jutaan ahli, dengan pedang hitam di bahunya. Sentuhan rasa sakit muncul di matanya. Apakah kamu merasa sedikit menyesal karena tidak membunuhnya di Eastern Wasteland? Jika iya, Anda tidak akan merasakan sakit seperti itu, kata wanita cantik itu kepada Ziyan. Ziyan menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyesalinya. Bahkan jika saya harus memilih lagi, saya tetap tidak akan membunuhnya. Saya tahu saya tidak akan bisa melakukannya. Dia bukan orang jahat. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana meskipun mengetahui itu adalah jebakan dari Blood Kill Hall. Dia masih membiarkan dirinya terkena jarum racun daripada membunuh gadis kecil itu. Saya ingat sorot matanya dengan sangat jelas. Ada sakit hati, kasihan, kehangatan, dan satu-satunya hal yang hilang adalah kebencian. Dia baik, dan bahkan jika dia adalah bintang iblis yang ditakdirkan untukku, aku tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Wanita cantik itu mengusap lembut pipi Ziyan. Dia dengan lembut berkata, kamu memiliki misimu sendiri di dunia ini, dan Long Chen adalah salah satunya. Jika dia benar-benar iblis yang tidak bisa ditebus dan kamu bisa membunuhnya tanpa rasa was-was, dia tidak akan disebut bintang iblis. Tapi pernahkah Anda memikirkan kemungkinan ini? Long Chen mungkin orang yang baik, tapi dia berjalan ke jurang selangkah demi selangkah. Entah itu karena dia dipaksa oleh orang lain atau dirinya sendiri, dia masih mengalami transformasi. Begitu dia berubah, dia akan menjadi pembunuh tak tertandingi. Misi Anda adalah mengakhiri dosa-dosanya. Kadang-kadang, memetik benih kejahatan yang baru saja bertunas adalah kebaikan sejati. Petik 2. Guru, saya mengerti. Bisakah Anda membiarkan saya memikirkannya sedikit lebih lama? Ziyan menatap Long Chen, tatapan konflik di matanya. Bab 1488, Long Chen, pergi ke depan dan meledak. Long Chen berdiri di atas gerbang kota dengan Efil Moon di bahunya, melihat ketiga sosok di langit dengan dingin. Long Chen, kamu harus berhati-hati. Orang-orang yang datang dari empat gerbong ini telah membawa para ahli sejati. Secara khusus, kereta yang dibawa oleh burung phoenix multiwarna itu berisi seseorang yang sangat kuat, kata dragon bone Efil Moon. Seberapa kuat? Tanya Long Chen. Lebih kuat dari orang itu dari sekte sihir menekan surga. Lebih jauh lagi, orang itu seharusnya memegang barang dewa setengah langkah, kata Efil Moon. Benda dewa setengah langkah, apakah ada hal seperti itu? Tanya Long Chen dengan bingung. Kembali ke jalan abadi, Long Chen telah menipu Huang Jun Mo dengan menawarkan item dewa setengah langkah dari legenda. Dan Huang Jun Mo telah jatuh cinta padanya. Kamu belum mencapai level itu, jadi kamu tidak mengerti apa itu divine item yang sebenarnya. Hal-hal yang telah Anda lihat sejauh ini tidak dapat dihitung sebagai item surgawi yang nyata. Tengkorak bodoh dari dewa yang rusak itu hanyalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang pendaki. Itu hanya mengandung sedikit esensi surgawi. Benda seperti itu hanya bisa diklasifikasikan sebagai benda kuasi surgawi. Orang dengan lebih banyak esensi surgawi, orang di mana para ahli telah mencap mereka dengan darah surgawi dan berkah surgawi, mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dan hidup sendiri. Mereka telah mencapai level item divine setengah langkah. Staff dari sekte sihir penekan surga telah mencapai tingkat itu. Namun, basis kultivasi orang itu terlalu rendah, dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari staff. Tapi orang di gerbong itu sangat kuat. Jika mereka menyerang, saya tidak akan bisa menghentikan mereka. Long Chen tidak punya waktu untuk mempertimbangkan informasi baru ini tentang barang-barang dewa semu dan setengah langkah. Dia bertanya satu-satunya hal yang penting, jika mereka menyerang, bisakah kamu melarikan diri seperti terakhir kali? Itu tidak masalah, kata Efil Moon. Maka itu sudah cukup, mari kita bertarung secara nyata. Mendengar janji Efil Moon, Long Chen jauh lebih tenang. Berdasarkan persetujuan mereka, selama tidak ada item divine, itu tidak akan membantu bahkan jika Long Chen terbunuh. Tetapi jika ada item divine, itu harus membantunya menghadapi pertempuran atau melarikan diri. Keduanya hanya mencapai kesepakatan ini karena saling menguntungkan. Di langit, kedatangan Ye Qingguang sangat mengejutkan semua orang, termasuk Saguang Yan dan Peng Wansheng. Mereka bergegas ke sini begitu mereka mendengar bahwa Long Chen muncul. Sekarang, sebelum mereka bisa membunuhnya, mereka telah bertemu dengan Ye Qingguang yang mirip gorilla ini. Mereka tidak begitu tahu harus berbuat apa. Tapi kesombongan yang dia tunjukkan benar-benar membuat mereka kesal. Sekte Titan, belum pernah dengar, kata Saguang Yan dengan nada meremehkan. Dia tidak terlalu peduli dengan orang baru ini. Sama seperti Long Chen, Ye Qingguang masih berada di puncak ranah inti giok. Meskipun Saguang Yan dan Peng Wansheng baru saja melangkah kerana transformasi jiwa baru-baru ini, dan yuan spiritual mereka belum sepenuhnya berubah, mereka masih jauh lebih kuat daripada ketika mereka belum mengambil langkah melewati penghalang. Jadi mereka yakin bisa mengalahkan Long Chen. Hahaha, tidak apa-apa jika kamu belum pernah mendengarnya. Segera, namanya akan bergema di seluruh Central Plains, bersama dengan nama diriku, Ye Qingguang. Ye Qingguang tertawa terbahak-bahak, suaranya seperti drum liar. Saat dia tertawa, energi daosurgawi yang tak ada habisnya berkumpul di belakang punggungnya, membentuk manifestasi kekacauan utama. Saat itu, energi daosurgawi dunia tampaknya disedot kering olehnya. Selain Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan beberapa lainnya, semua orang menjadi sepucat kertas. Beberapa dari yang lebih lemah gemetar. Ini, ini adalah energi daosurgawi mutlak. Kami bahkan tidak bisa menggunakan energi daosurgawi seperti ini. Teriak peringkat lima celestial ketakutan. Energi daosurgawi adalah apa yang bergantung pada setiap surgawi. Sekarang setelah dibawa pergi, mereka merasa diri mereka seperti ikan di daratan kering. Ini menimbulkan ketakutan bawaan dalam jiwa mereka. Huff, mendekati kematian, Peng Wansheng baru saja akan menyerang Ye King Kuang karena kesombongannya. Namun, dia dihentikan oleh Sa Guangyan. Saudara Peng, biarkan saja. Mengapa repot-repot berdebat dengan junior? Sebagai senior, kita harus memberi junior kita kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Jika Anda menyerangnya, itu akan membuat orang lain mengira Anda menindasnya. Petik 2 Bagi Sa Guangyan menyebut Ye King Kuang sebagai junior jelas merupakan penghinaan. Ye King Kuang mengamuk, kalian berdua yang mendekati kematian. King Kuang, kekuatan tidak ditunjukkan dengan mulutmu tapi tinjumu. Jika Anda ingin memenangkan martabat Anda, maka keluarkan kekuatan Anda daripada membuang-buang kata-kata. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua datang dari gerbong tempat Ye King Kuang berasal. Baik, karena itu masalahnya, pertama-tama aku akan menangani Long Chen sebelum kalian berdua. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda berada di alam yang lebih tinggi sehingga Anda benar-benar berdiri di atas saya, kata Ye King Kuang dingin. Dia tidak lupa menantang mereka untuk berkelahi. Penonton semua terguncang oleh kesombongan Ye King Kuang. Dia benar-benar ingin melawan dua empirean yang berada di alam yang lebih tinggi darinya. Suasananya begitu mencekam sehingga sulit bagi mereka untuk bernafas. Namun, ketika mereka berbalik untuk melihat Long Chen, mereka melihatnya berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak membuat gerakan apapun. Arogansi Ye King Kuang adalah penampilan luar, sedangkan arogansi Long Chen berasal dari dalam. Itu kesombongan sejati, kata seorang murid muda yang menyembah Long Chen. Dia tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya dengan erat. Beberapa orang menganggup di dalam. Long Chen tidak bersikap sombong. Sebaliknya, tindakannya yang begitu arogan hingga mengguncang langit dan bumi. Arogansi ini jauh lebih mengejutkan. Beberapa orang yang awalnya cemburu padanya sekarang merasa sedikit menghormatinya. Bahkan jika dia meninggal hari ini, namanya akan selamanya tercatat dalam legenda benua surga bela diri. Long Chen, maaf, tapi aku akan menggunakan darahmu sebagai tampilan kekuatanku. Sudahkah Anda mempersiapkan diri untuk kematian Anda? Kekacauan utama di belakang Ye King Kuang berputar, menyebabkan dunia bergidik. Dia sudah mulai mengumpulkan energi. Meskipun dia hanya mengumpulkan energi, kekosongan berputar liar di sekelilingnya. Mengerikan sekali, ahli yang tak terhitung jumlahnya merasakan hati mereka melonjak di dada mereka. Bahkan ahli bintang kehidupan pun tercekik dan harus mundur. Anda tidak perlu merasa menyesal. Anda ingin menunjukkan kekuatan Anda, tetapi kenyataannya adalah saya juga di sini untuk menunjukkan kekuatan saya. Kamu tidak perlu merasa bersalah membunuhku, karena aku tidak akan merasa bersalah saat membunuhmu. Manusia itu bodoh. Mereka tidak memiliki rasa hormat atau rasa syukur untuk hidup. Selama mereka mendapatkan kekuasaan, mereka memandang rendah orang lain dan tidak ragu untuk melucuti semua yang mereka miliki, termasuk nyawa mereka. Mencoba menjelaskan atau mengajarkan sesuatu kepada orang-orang seperti itu seperti bermain musik untuk seekor banteng. Satu-satunya cara bagi mereka untuk benar-benar mempelajari pelajaran mereka adalah dengan menyembeli sampai mereka mempelajari apa itu rasa hormat. Karena Anda menginginkan hidup saya, maka datanglah. Mari kita lihat siapa yang mengambil nyawa siapa. Petik 2 Longchen menyingkirkan Evil Moon dan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya saat dia menghadapi Ye Qing Kuang. Dia benar-benar melawannya dengan tangan kosong. Di dalam gerbong, emosi Ziyan menjadi lebih rumit saat dia mendengarkan. Wanita cantik itu menghela nafas, jika bukan karena keyakinan mutlak saya pada formasi yang melindungi kereta, saya curiga dia mengucapkan kata-kata ini hanya untuk Anda dengar dan mempersulit Anda untuk membunuhnya. Ziyan menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang seperti itu. Dia memiliki harga dirinya. Bahkan jika dia harus mati, dia pasti akan meremehkan menggunakan metode seperti itu. Saya sangat memahaminya. Petik 2 Itu karena kamu mengerti bahwa kamu sangat kesakitan. Ziyan, kamu harus mengingat misimu, kata wanita itu. Ziyan hendak menjawab ketika ruang tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu, Ye King Kuang menjerit keras dan menembak ke arah Longchen, melontarkan pukulan. Bahkan sebelum pukulan itu tiba, gerbang kota di bawah Longchen hancur. Astaga, formasi besar telah rusak. Harus diketahui bahwa gerbang kota terhubung dengan bangunan kota Suantimur. Semua formasi mereka terhubung. Namun, bahkan sebelum pukulan ini tiba, pukulan itu hancur. Itu sangat mengejutkan. Tidak ada yang aneh. Formasi besar kota Suantimur mengeluarkan energi dao surgawi untuk operasinya. Adapun Ye King Kuang, dia seorang Empirean, dan dia telah menyedot semua energi dao surgawi, melemahkan formasi, jelas seorang tetua. Longchen, mati. Tinju Ye King Kuang mencapai Longchen. Ledakan. Riak besar menyebar di udara. Sesosok dikirim terbang. Apa? Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa sosok ini adalah Ye King Kuang yang besar dan mengerikan. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Serangan Ye King Kuang praktis tak terbendung. Orang-orang mengira Longchen akan terluka parah setidaknya, jika tidak mati. Mereka semua telah melihat bahwa Ye King Kuang datang untuk menunjukkan kekuatannya. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membunuh Longchen dalam satu pukulan. Itulah mengapa pukulan pertamanya sudah sangat menakutkan, tapi hasil ini membuat mereka semua tercengang. Longchen berdiri di udara. Jubahnya berkibar dan lima bintang berputar di matanya. Bintang yang sesuai dengan bintang gerbang surgawi awalnya redup, tetapi sekarang ada jejak cahaya di dalamnya. Apakah kamu sudah siap? Saya akan menunjukkan kekuatan saya. Petik 2 Longchen menembak ke arah Ye King Kuang seperti sambaran petir, melepaskan pukulannya sendiri. Ledakan Ye King Kuang belum sepenuhnya pulih dari pertukaran pertama mereka, dan lengannya kesemutan. Bloknya yang tergesa-gesa mengakibatkan dia dihempaskan sekali lagi oleh Longchen. Baik, saat bintang gerbang surgawi semakin kuat, armor pertempuran bintang lima juga semakin kuat. Kalau begitu biarkan aku meledak dengan seluruh kekuatanku. Petik 2 Tiba-tiba, tubuh Longchen menjadi tertutup sisik naga hijau, dan 108 ribu bintang di dalam dirinya berputar. Sekali lagi berubah menjadi sambaran petir, dia menembak ke arah Ye King Kuang. Bab 1489, Chen Panjang Liar Kekuatan Longchen saat ini membuat ruang di sekitarnya bergemuruh. Rasanya seperti ruang angkasa akan meledak. Setelah menguji kekuatannya dalam pertukaran mereka sebelumnya, dia sekarang lebih yakin level apa yang telah dicapai tubuhnya. Dia tidak ragu untuk memanggil armor pertempuran naga hijau secara diam-diam untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Tinjunya meninju ke depan, ini adalah pukulan yang mengandung keinginan tak terkalahkan, pukulan yang bisa membuat dewa dan iblis lari. Ye King Kuang kaget dan marah. Dia tidak menyangka Longchen menjadi begitu kuat. Karena kehilangan inisiatif, dia jatuh ke dalam penderitaannya yang menyedihkan saat ini. Karena dia masih terbang mundur dengan cepat dari pertukaran sebelumnya, dia tidak dapat memusatkan kekuatannya dan hanya bisa menggunakan blok yang lemah. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia hampir batuk darah. Ketika pukulan Longchen mencapai dia, Ye King Kuang batuk seteguk darah. Dia jatuh ke belakang di atas tanah. Sebuah bekas luka panjang dipotong ke tanah sebelum dia menabrak gunung yang jauh. Gunung itu runtuh dan gelombang debu memenuhi langit. Apakah, apakah ini kehidupan nyata? Semua ahli di kota Suan Timur menganggap ini sulit dipercaya. Seberapa mendominasi tampilan Ye King Kuang beberapa saat yang lalu. Dia telah melepaskan kekuatan apokaliptik yang praktis. Tapi begitu dia melawan Longchen, dia dipaksa mundur begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa membalas. Dia terlempar kembali dengan pukulan pertama dan cedera pada pukulan kedua. Hanya level monster apa Longchen? Tidak ada orang yang tidak kaget, termasuk Peng Wansheng. Dia tidak dapat menerima bahwa kekuatan Longchen telah sangat maju. Longchen masih bersikap baik. Jika dia telah menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, lalu mengingat betapa terlalu percaya diri Ye King Kuang, dia akan terluka parah pada pertukaran pertama. Dan dengan betapa menentukannya Longchen dan pengalaman bertarungnya, dia tidak akan memberi Ye King Kuang ruang bernapas untuk pulih. Kemungkinan besar, Ye King Kuang akan terbunuh di sana di bawah semburan serangannya. Satu-satunya alasan dia tidak melakukannya adalah untuk mencegah gelombang kejut dari pertempuran mereka mempengaruhi orang yang tidak bersalah. Meskipun ada begitu sedikit orang yang mendukung Longchen, dan mayoritas sangat cemburu padanya sehingga mereka ingin dia mati, dia menyerahkan kesempatan besar ini untuk membunuh Ye King Kuang. Jika tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan kekuatannya, dia tidak akan menyerah pada kesempatan itu. Guru, jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Ziyan di dalam gerbong. Wanita cantik itu melihat sosok di bawah dan tidak bisa menahan nafas. Dia tidak membalas Ziyan. Petir beredar di sekitar Longchen, dan dengan setiap langkah, dia sepertinya berteleportasi, muncul seratus mil jauhnya. Hanya dengan tujuh langkah, dia tiba di depan Ye King Kuang lagi. Ye King Kuang telah stabil saat ini. Cahaya dingin bersinar di matanya saat dia menyeka darah dari mulutnya. Dia meraung, seni titan. Rune surgawi muncul di sepanjang kulit Ye King Kuang. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Kekuatan Ye King Kuang melonjak. Tanah di bawahnya retak menjadi ribuan bagian. Kekuatan yang menakutkan. Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Di kota Suan Timur, bahkan ahli bintang kehidupan hanya bisa menatap dari kejauhan, tidak berani mendekat. Melihat Ye King Kuang tiba-tiba melepaskan kekuatannya, mereka tercengang. Kekuatan pukulan pertamanya akan langsung membunuh seorang ahli bintang kehidupan biasa. Namun Long Chen dengan mudah membuatnya terpesona, membuat orang secara tidak sadar berpikir bahwa Ye King Kuang tidak sekuat yang terlihat. Tapi sekarang bahkan dari jarak yang sangat jauh ini, aura Ye King Kuang membuat mereka gemetar ketakutan. Ye King Kuang saat ini bahkan tidak terlihat seperti manusia. Dia tampak lebih seperti monster kuno. Mati, Ye King Kuang menembak ke depan. Tanah di bawahnya hancur saat dia menginjak tanah. Dia mengeluarkan pukulan sekali lagi. Long Chen juga bergegas ke arahnya. Itu seperti dua bintang jatuh bertabrakan. Cahaya yang membutakan meledak di langit, dan gelombang kejut yang kuat menyebar, mengguncang langit. Di atas langit, tinju mereka masih terhubung. Riak masih menyebar dari mereka. Di bawah tanah, semuanya meledak dan hancur dari kekuatan mereka. Kekuatan macam apa ini? Dibandingkan dengan ini, pertarungan sebelumnya seperti permainan anak-anak. Orang-orang ini akhirnya menyaksikan kekuatan ahli puncak. Itu apokaliptik. Sebelum ini, pertempuran Long Chen melawan ahli Lifestar dan Blood Kill Hall sudah bisa dihitung sebagai pertempuran yang mengguncang dunia. Tapi ketika mereka melihat apa yang ada di hadapan mereka sekarang, mereka menyadari betapa piciknya mereka selama ini. Long Chen benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi. Dia bukan Celestial, atau Empyrean, tapi dia bisa melawan para jenius surgawi yang tiada taraf. Siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu? Memuji seorang wanita muda dari kerumunan. Ada cukup banyak murid muda sekarang. Ketika Long Chen berjalan di jalan sendirian, kerumunan besar telah menghalangi pandangan mereka. Tapi sekarang siapapun di kota Suantimur bisa melihat pemandangan pertempuran besar ini. Pemandangan Long Chen mengguncang hati beberapa murid muda. Di dunia ini, semua orang menyembah pahlawan, dan Long Chen seperti legenda, membuat murid muda yang tak terhitung jumlahnya memandangnya sebagai idola. Dia memberi mereka motivasi untuk berkultivasi lebih keras, seperti cahaya yang memandu jalur kultivasi mereka. Tindakan Long Chen sendiri memberitahu orang lain bahwa selama mereka masih memiliki impian untuk diri mereka sendiri, maka kurangnya bakat, latar belakang, dan sumber daya tidak akan menghentikan mereka untuk tumbuh. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi jenius. Hanya orang-orang yang telah berusia lebih dari 100 tahun dan telah terlalu sering gagal menembus kemacetan yang akan membenci pencapaian orang lain. Mereka ingin melihat Long Chen mati di depan mereka. Orang-orang dengan bayangan di hati mereka hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk melampiaskan kebencian mereka. Merasa putus asa untuk kultivasi mereka sendiri, mereka merasakan kegembiraan terbesar saat melihat orang lain gagal. Itulah mengapa sebagian besar orang yang mendukung Long Chen masih muda dan memiliki impian mereka sendiri. Masih ada sinar matahari di hati mereka. Mereka menolak untuk percaya bahwa Long Chen akan melakukan sesuatu seperti menghancurkan sekte sendiri. Sepertinya Long Chen sedang ditekan oleh Ye King Kuang. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Pada saat ini, semua orang melihat tinju Long Chen sepertinya telah didorong mundur oleh Ye King Kuang. Huff, jadi bagaimana jika Long Chen kuat? Empirins adalah favorit surga dan bumi, dan karakter utama sejati dunia kultivasi. Adapun Long Chen, dia bukan siapa-siapa, badut penari. Dibunuh oleh Empyrean adalah takdirnya, ejeks orang ahli transformasi jiwa. Dia sudah parubaya dan tampak seperti orang berhati sempit hanya dengan pandangan sekilas. Jika Long Chen adalah badut penari, siapa kamu? Sebelum Anda mengkritik orang lain, Anda harus melihat diri Anda sendiri dan mempertimbangkan apakah Anda memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata yang begitu besar atau tidak. Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah menghina orang lain di belakang punggung mereka. Jika Anda benar-benar punya nyali, lalu mengapa Anda tidak melakukan apa-apa ketika Long Chen sedang berjalan di sepanjang jalan tadi? Seorang pria muda dengan pedang di punggungnya langsung berbicara kembali melawan pembudidaya parubaya. Kamu, orang itu mengarahkan jarinya ke murid muda itu dan hendak mengutuknya. Namun, sebelum dia bisa mengucapkan kutukan, cahaya dingin melintas. Lengan orang itu putus. Jika kau menunjukku lagi, aku akan memenggal kepalamu, kata ahli pedang itu dengan dingin. Dia perlahan menyarungkan pedangnya di belakang punggungnya lagi. Berhenti bertarung dan fokuslah pada pertempuran. Kebanyakan orang tidak akan pernah menyaksikan pertempuran di level ini sepanjang hidup mereka. Jangan lewatkan kesempatan ini, saran seorang tetua bintang kehidupan. Praktis, semua orang telah mengaktifkan biok fotografi untuk merekam pertempuran sehingga mereka bisa mempelajarinya secara detail di masa depan. Sepertinya kekuatan Long Chen benar-benar kalah dengan Ye King Kuang, kata seseorang. Lengan Long Chen telah dipaksa mundur sekarang, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. King Kuang, awas, dia, tepat pada saat ini, suara tua dari kereta Ye King Kuang berbicara sekali lagi. Oh, peringatan itu datang terlambat. Tinju kanan Long Chen masih menghalangi Ye King Kuang, sementara tangan kirinya mengayunkan busur yang indah dan menamparkan wajah Ye King Kuang. Apa? Semua orang kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Long Chen bisa memiliki cukup energi untuk menggunakan tangannya yang lain? Itu tidak masuk akal. Saat dua orang bertarung seperti ini, semua kekuatan mereka akan terkonsentrasi di tinju mereka. Tempat lain seharusnya tidak memiliki energi untuk digunakan kecuali mereka menyerahkan energi pada tinjunya. Apakah ini untuk mengatakan bahwa Long Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi dia masih memiliki sisa energi? Tebak seseorang. Ledakan. Ye King Kuang menabrak tanah, menciptakan lubang besar. Gelombang debu membubung ke langit. Sekarang adalah kesempatanku. Sayap petir muncul di punggung Long Chen, dan dia menyerbu ke dalam lubang. Kepala Ye King Kuang masih berdengung karena ditampar. Sebelum dia bisa pulih, rambutnya yang seperti jarum ditangkap oleh Long Chen, dan lutut yang keras menghantam hidungnya. Bab 1490, staf naga melingkar baja. Ledakan. Lutut Long Chen dengan kejam menghantam hidung Ye King Kuang yang tinggi dan sombong. Suara tulang patah terdengar. Jelas, hidung Ye King Kuang tidak sekeras lutut Long Chen. Dengan Long Chen memegang rat rambutnya, Ye King Kuang bahkan tidak bisa melarikan diri. Lutut Long Chen membentur untuk kedua kalinya. Suara ledakan yang berurutan terdengar saat Long Chen membanting lututnya ke wajah Ye King Kuang berulang kali. Debu beterbangan dan tanah tempat mereka diterbangkan. Mereka berdua bertarung di bawah tanah. Saya tidak bisa melihat. Semua orang hanya bisa melihat tanah meledak dan menebak di mana mereka berdua didasarkan pada debu yang beterbangan. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan hebat terdengar, dan tanah meledak seperti gunung berapi. Dua sosok muncul dari tanah, membumbung ke langit. Astaga, apa yang terjadi? Ye King Kuang terluka. Wajah Ye King Kuang berlumuran darah. Meskipun dia dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, orang-orang masih bisa melihat sekilas hidungnya yang patah. Ye King Kuang melontarkan pukulan sekali lagi, tetapi ditangkap oleh Long Chen. Menggunakan kekuatan mantan, Long Chen berputar, melemparkan Ye King Kuang ke tanah sekali lagi, merusaknya. Ini adalah pertempuran sejati para ahli puncak, dan itu sangat intens. Saat Long Chen sekali lagi menembak ke arahnya, Ye King Kuang meraung marah. Matanya berubah merah. Seni titan, kekuatan melahap jiwa. Mengikuti raungan gila Ye King Kuang, manifestasi kekacauan utama di belakangnya mulai mengalir ke tubuhnya. Krune yang awalnya redup di sekitar tubuh Ye King Kuang sekarang menyala dengan cahaya. Dia benar-benar menyerap manifestasi Dao Surgawinya. Sa Guang Yan dan Peng Wansheng terkejut melihat ini. Harus diketahui bahwa sementara mereka dapat memanggil manifestasi Dao Surgawi mereka sendiri dan meminjam energi langit dan bumi untuk mereka sendiri, manifestasinya adalah perantara. Mereka bisa menariknya ke dalam diri mereka sendiri sambil menjaganya tetap aktif. Jelas, sekte titan memiliki seni rahasia untuk menyerap manifestasi Dao Surgawi seseorang. Aura liar Ye King Kuang berlipat ganda, dan kekuatan itu bahkan membuat hati mereka bergetar. Tidak ada yang bisa menandingi sekte titan saya dalam hal kekuatan brutal. Di depanku, kamu hanyalah seekor semut. Raung Ye King Kuang. Kemanapun dia lewat, ruang akan berputar dengan liar, membuktikan kekuatannya. Dasar jalang, dia berani mengatakan ras naga adalah semut di depannya. Long Chen, bunuh itu. Long Chen tidak bereaksi terhadap apa yang dikatakan Ye King Kuang, tetapi Evil Moon sangat marah. Long Chen memiliki darah esensi naga hijau dan telah memanggil armor pertempuran naga hijau, yang berarti dia menggunakan kekuatan naga hijau. Untuk Ye King Kuang menyebut bahwa kekuatan semut akhirnya memprovokasi Evil Moon. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhnya. Siapa bilang dia bisa pamer. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, dan cincin surgawi yang tidak bergerak di belakangnya mulai berputar dengan cepat. Saat itu, energi di dalam 108 ribu bintangnya menyembur keluar, terhubung dengan 108 ribu sisiknya. Di dalam lautan pikirannya yang sunyi, bintang gerbang surgawi tiba-tiba bergetar. Long Chen merasakan kepalanya memanas. Feng Fu, Aliot, Lifestar, dan Enlightenment Palace Stars di tangan dan kakinya bergetar dan memanas juga. Kekuatan mengerikan meningkat bersama mereka. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi keadaan seperti itu. Saat itu juga, dia merasa kekuatannya meluap. Jika dia tidak melepaskannya, dia akan meledak. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Dia menghancurkan tinjunya ke Ye King Kuang. Kali ini, pukulannya tidak menyebabkan gemuruh atau memengaruhi ruang. Itu diam seolah-olah telah menembus batas ruang dan waktu. Kekuatan itu, bukanlah kekuatan yang harus dimiliki manusia. Di dalam gerbong, wanita cantik itu akhirnya terguncang. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan. Itu seperti dua bintang telah meletus, dan cahaya yang menyilaukan menutupi matahari. Suara retakan terdengar. Lengan Ye King Kuang patah, dan dia batuk tiga suap darah. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukan hanya Ye King Kuang yang menganggap ini sulit dipercaya. Semua orang menganggap ini tidak masuk akal. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Ye King Kuang, tetapi bahkan seseorang yang sekuat dia dikalahkan dengan satu pukulan dari Long Chen. Sejak awal, Ye King Kuang telah menunjukkan sisi kuat dan arogannya untuk mereka alami, namun dia tidak pernah berhasil mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dia selalu ditekan oleh Long Chen. Ini luar biasa. Long Chen sudah sekuat ini. Petik dua. Long Chen benar-benar menantang surga. Bahkan Empirins tidak bisa menekannya. Petik dua. Bukan karena Ye King Kuang tidak kuat, tapi Long Chen itu terlalu mengerikan. Di depan Long Chen, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Petik dua. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan Long Chen saat ini. Kejutan itu juga mengandung teror, terutama ketika datang ke orang-orang yang sebelumnya menghina atau menyerang Long Chen. Mereka akhirnya menghina sosok yang menakutkan. Jika Long Chen terus tumbuh, konsekuensinya, mereka tak terbayangkan. Long Chen berdiri di udara, cincin surgawi berputar di sekelilingnya. Seperti Dewa Iblis, dia menatap Ye King Kuang yang terkejut. Ye King Kuang sudah lama kehilangan ekspresi arogannya. Kamu bisa sombong, tapi jangan sombong di depanku, karena kamu tidak memenuhi syarat. Anda dapat mengatakan Anda akan membunuh seseorang, tetapi jangan katakan Anda akan membunuh saya, karena sejak saya melangkah ke dunia kultifasi, semua waktu saya dihabiskan untuk membunuh orang atau maju menuju orang berikutnya yang akan saya tuju. Membunuh. Anda dan saya berbeda, Anda sombong menjadi sombong, tetapi kesombongan saya dipaksa oleh sekelompok orang bodoh yang tidak berotak. Kesombongan saya dipaksa keluar oleh hidup dan mati mereka. Ada perbedaan mendasar di antara kami. Kesombongan saya adalah untuk bertahan hidup, untuk melindungi diri saya sendiri. Adapun kesombonganmu, itu hanya lelucon, kata Long Chen dari langit, memandang ke bawah pada Ye King Kuang. Long Chen tidak ingin menjadi sombong. Dia baru berusia awal 20-an, dan itu masih bisa dianggap masih sangat muda. Menjadi muda dan sombong itu wajar, tetapi dia telah mengalami begitu banyak hal sehingga dia sudah lama kehilangan kesombongan masa muda. Atau mungkin itu hanya karena ada begitu banyak dipundaknya sehingga dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memiliki arogansi masa muda. Mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalami kesombongan ini dalam hidupnya. Huff! Anak muda seharusnya tidak terlalu sombong. Jika ya, Anda tidak akan terlalu jauh dari kematian. Petik 2 Tiba-tiba, seorang penatua keluar dari gerbong tempat Ye King Kuang berasal. Penatua juga pria tinggi dan besar. Dia sepertinya masih memiliki energi masa muda, dan suaranya seperti drum yang keras. Dia memiliki tongkat berwarna merah menyala di tangannya. Ketika dia muncul, semua orang merasa seperti batu besar telah mendarat di hati mereka. Dia juga ahli bintang kehidupan, tapi dia benar-benar berbeda dari ahli bintang kehidupan biasa. Puncak Bintang Kehidupan Banyak ahli bintang kehidupan berhasil melihat melalui basis kultifasi lelaki tua ini. Di ranah bintang kehidupan, setiap ranah minor sangat sulit untuk dimajukan. Tidak hanya membutuhkan sumber daya yang besar, tetapi juga membutuhkan pemahaman tentang langit dan bumi. Tahap surga ketiga, kenam, dan kesembilan sangat sulit dijangkau. 90 persen dari ahli bintang kehidupan yang hadir berada di alam bintang kehidupan awal. Mereka mungkin tidak pernah melewati penghalang untuk mencapai tahap tengah sepanjang hidup mereka. Ada juga beberapa orang di ranah Mid-Life Star. Tak satu pun dari mereka berada di alam bintang kehidupan, tapi sesepuh di depan mereka memiliki aura yang menghancurkan semua milik mereka. Jelas, dia telah mencapai alam Heaven Stage ke-9 dari bintang kehidupan. Dia adalah eksistensi yang menakutkan. Begitu dia berbicara, dia menarik perhatian semua orang. Tetua yang menakutkan ini jelas adalah Tuan Ye King Kuang, atau mungkin tetuanya. Apa yang dia lakukan sekarang? Jika anak muda tidak sombong, apakah mereka akan tetap menjadi anak muda? Anda benar ketika Anda mengatakan bahwa menjadi terlalu sombong berarti Anda tidak akan jauh dari kematian. Tetapi beberapa orang yang sudah tua tidak akan memiliki banyak hari baik lagi untuk hidup meskipun mereka tidak sombong, bukan begitu. Kata Long Chen. Bagaimanapun, dengan janji Evil Moon, dia tidak takut. Dia langsung mengejek sesepuh ini karena tidak memiliki banyak umur panjang yang tersisa. Tuan, jangan menyianyiakan kata-kata dengannya. Beri aku tongkat naga melingkar. Aku akan membunuh bocah sombong ini. Petik 2. Kedatangan penatua itu memberi ruang bernapas bagi Ye King Kuang, dan lengannya yang patah disembuhkan bersama dengan luka-lukanya yang lain. Benda surgawi dari sekte Titan, staff naga melingkar baja. Legenda mengatakan itu adalah benda suci yang dibuat dari biji baja dewa terbaik dari kedalaman Laut Timur. Sebongkah biji seukuran kepalan tangan itu seberat gunung. Berat staff Steel Coiling Dragon benar-benar menakutkan. Gosip pelan mulai menyebar ke seluruh kerumunan. Di antara mereka, ada beberapa orang terpelajar yang mengetahui beberapa sejarah sekte Titan. Bukankah kedatangan sesepuh ini sudah membuktikan bahwa Ye King Kuang telah kalah? Setidaknya, kekuatan tinjunya lebih rendah dari Long Chen. Petik 2. Saya seharusnya. Sekarang Ye King Kuang ingin mengandalkan keunggulan senjata untuk mengalahkan Long Chen dan mendapatkan kembali kehormatannya. Petik 2. Dalam pertarungan mereka sebelumnya, kemenangan dan kekalahan terlihat jelas. Ye King Kuang bahkan tidak bisa membalas. Staff di tangan tetua itu tiba-tiba menghilang dan muncul di tangan Ye King Kuang. Ketika dia menggenggamnya, staff naga penggulung baja tiba-tiba menyala. Aura Ye King Kuang berubah sekali lagi. Long Chen, ku rasa kau mungkin tidak tahu ini, tapi seni titan sekte titanku diwarisi melalui staff naga penggulung baja. Ye King Kuang tertawa gila, menunjuk staff di Long Chen. Dengan kata lain, sebagian besar kekuatan tempur saya bergantung pada staff naga penggulung baja. Sekarang saya memilikinya bersama dengan seni titan, kekuatan saya tidak dapat dihentikan. Dengannya, saya bisa membelah gunung dan lautan, menghancurkan langit dan bumi, dan mengguncang alam semesta. Long Chen, kamu bisa mati dengan damai mengetahui kamu memaksaku ke titik ini. Petik 2 Ye King Kuang mengangkat staff. Cahaya surgawi meledak saat bersil ke arah Long Chen.